Ilmu Golok Keramat Jilid 7 Dalam keadaan demikian, Nikau jahat itu sudah mandah terima nasib akan tertawan oleh musuhnya. Tapi ketika si Muka Merah datang menghampiri, tiba-tiba ada berkelebat bayangan kecil langsing dan turun menyelak di antara mereka. Si Muka Merah menjadi kaget. Oh Chiaw To'an Yoro juga datang kemari serunya. Kiranya yang menyelak itu ada seorang nenek yang dikenal dengan nama Chiaw To'an Yoro dalam kalangan Kang Ou. Ia disegani oleh kawan dan lawan, maka juga kedatangannya telah membuat kaget si Gemuk Muka Merah tadi setelah tertawa terkekeh-kekeh Chiaw To'an Yoro berkata. Maafkan aku. Melihat kalian sudah turun tangan bertempur, maka tidak enak kalau aku si nenek tinggal enak-enakan berpeluk tangan, bukan? Menggunakan kesempatan si Muka Merah pasang ngomong dengan Chiaw To'an Yoro, si Niko yang sudah kepepet, telah gerakan kakinya meninggalkan tempat itu. Chiaw To'an Yoro juga sudah gerakan tubuhnya mencelat hilang dari situ. Chow Tong Kang melihat itu, lantas berteriak. Hei, Kim To'a Ko, kau jangan kasih lolos Niko itu. Berbareng tubuhnya melesat hendak mengejar pada Chiaw To'an Yoro, akan tetapi orang berbadan gemuk-muka merah tadi sudah menjegahnya. Sementara itu Cheng Chiaw yang sudah dapat meloloskan diri, terdengar suara ketawanya yang bergelak-gelak jauh di sebelah luar. Terdengar Ang Bin Lojin, orang tua Muka Merah, berkata. Chow Hyante, kau jangan berlaku sembarangan. Kini belum waktunya untuk kita membuka kartu. Kau harus banyak bersabar. Oh, kau hanya menggertak saja jawabnya sambil ketawa nyengir. Tapi begitu mengetahui Niko itu sudah jauh, ia menambahkan. Sayang, Niko itu lolos. AKN sebenarnya ingin membunuhnya. Ang Bin Lojin ketawa gelak-gelak. Chow Hyante, buat apa kau mencari urusan Niko itu sudah 10 tahun lamanya ada bertinggal di Gunung Siau Tongkit Sinsan dalam Gowa Cheng Chiaw Teng. Penaga dalamnya cukup mahir. Aku bicara terus terang. Cheng Chiaw Niko memang ada musuh kita yang terhitung kuat. Kalau suhunya yang bernama Yasin Bo nanti muncul bersamanya, benar-benar urusan akan jadi runyam. Terpaksa kita harus mencari bantuan. Ya, Chow Hyante rupanya masih ragu-ragu yang Yasin Bo itu sudah mati. Memang juga ada kemungkinan dia belum mati. Coba pikirkan, orang yang melatih silat tubuhnya ada banyak lebih sehat dari orang biasa. Seperti kau tahu dalam golongan kita masih ada 3 orang yang masih sehat-sehat saja keadaannya dan 3 orang itu umurnya hampir bersamaan dengan Yasin Bo. 10 tahun yang lalu Yasin Bo ada tinggal di Siau Tongkit Sinsan. Setelah ini ia telah pindah ke tempat yang lebih ke sebelah timur dari tempatnya yang ditinggali semula. Aku sanksikan bahwa dia kini sudah mati, sebab siapapun belum pernah ada yang pergi ke sana. Ya, Kim To Aku, barusan aku menyatakan ingin membunuh Cheng Chiaw karena mengingat ketelengasannya. Dengan senjata rahasianya yang beracun, bukan saja dia serang aku, tapi Ho Tiong Jong yang dalam keadaan tidak berdaya juga diserang hingga binasa. Oh, itu orang yang terendam dalam air yang kau maksudkan. Ya, betul dianya. Aku lihat dia seperti masih hidup dan badannya bergerak berdua lalu pergi memeriksa keadaan Ho Tiong Jong. Keadaan Ho Tiong Jong memang seperti sudah mati, kepalanya teklok dan hidungnya hampir kerenam air. Mereka berpendapat bahwa Ho Tiong Jong sudah binasa, karena kalau masih hidup dan bernapas, air di dekat hidungnya itu tentu bergerak-gerak kena tiupan hidungnya. Kini Toh diam-diam merasa heran. Ya, aku heran sekali, dia betul-betul mati. Apakah dia mati karena serangan ganas si Nikou tadi? Ya, sudah tentu karena serangan Nikou itu. Dia menyerang dengan kejam ke arahku dan ke arah Tiong Jong dengan berbareng. Aku tidak bisa melindunginya dari sebab aku sendiri juga dapat untuk menghindari serangan si Nikou. Hahaha. Kim To Alip tertawa. Dalam hal ini, mana dapat orang menyalahkan padamu? Kau tak usah khawatir orang akan mencelamu. Setelah berkata, Kim To Alip lalu turun mendekati Ho Tiong Jong yang ketika itu dapatan masih dirantai pada sebuah tiang batu. Ia meneliti sejenak tiba-tiba ia menghela nafas. Sungguh sayang orang ini mati konyol. Tulang-tulang bakatnya untuk menjadi satu ahli silat bagus sekali. Dalam seratus tahun belum tentu ada muncul satu orang yang mempunyai bakat seperti dia bagusnya. Sampai di sini tiba-tiba ia seperti ingat sesuatu setelah menatap wajahnya Ho Tiong Jong, lalu berkata lagi kepada Cho Tongkeng. Hei, Cho Hyante, kau tentu tahu orang ini pada lima tahun yang lalu pernah datang ke rumahku. Dia telah mendapat hadiah pelajaran 18 jurus ilmu golok keramat dari Siaw Lim Pei. Cuma sayang, baru 12 jurus, ia sudah meninggalkan rumah kami. Bagaimana dia dapat hadiah begitu mudah, apakah dia sudah berbuat jasa? Duduknya perkara sederhana saja. Gara-gara boneka anakku Hang Jie kecemplung ke dalam sawah, dia yang telah menolong ambilkan. Hang Jie sudah merasa sangat berterima kasih kepadanya dan merasa kalau dia dalam keadaan kedinginan. Maka atas desakan Hang Jie pada ayahku, maka ia diberi hadiah ilmu golok terkenal itu. Tapi kenapa dia baru belajar 12 jurus sudah meninggalkan rumah toh aku? Kau tentu kenal tabaat ayahku, yang paling suka dengan kebersihan. Waktu itu, Tiong Jong masih merupakan anak gelandangan, ayahku meskipun benar memberi pelajaran dengan sungguh-sungguh, tapi beliau sikapnya agak dingin terhadapnya. Sedang Tiong Jong bertabaat tangkuh, tidak bisa terima perlakuan ayahku itu. Keduanya tidak cocok, maka ketika Tiong Jong disuruh pulang dahulu setahun untuk melatih dalam praktek apa yang diajarkan dan diminta kembali setelah tempo setahun itu, ternyata dia tidak balik kembali jadi masih ada enam jurus ilmu yang lihai itu belum diturunkan kepadanya. Sungguh sayang sekali. Cotong Kang menganggukan kepalanya. Memang harus dibuat sayang ia menggerendeng. Ayahku sebenarnya tahu bahwa bakat Tiong Jong sangat bagus, sukar didapatkan yang keduanya, akan tetapi karena tabaatnya pun ada luar biasa, maka ketika Tiong Jong tidak kembali lagi beliau sudah tidak mau ambil pusing lagi. Sayang kata Cotong Kang. Aku tidak nyana, setelah lima tahun berselang Tiong Jong berubah demikian rupa. Kalau waktu itu dia sudah begini gagah, tentu ia sudah diangkat menjadi wakil dari Kim Po Chu. Cotong Kang hanya anggukan kepala dan mengikuti Kim To Alip naik tangga lagi dan keluar dari kamar tahanan itu. Sebelum melangkah pintu, Kim To Alip berkata Cotong Kang. Eh, hal kematian Tiong Jong sebaiknya ditutup pada rapat-rapat, jangan sampai tersiar keluar, sebab darinya kita bisa gunakan sebagai umpan untuk membasmi musuh kita. Mana bisa, jawab Cotong Kang. Kita bisa menutup rahasia ini, tapi Ceng Tiong Niko bagaimana? Dia tentu tak dapat merahasiakan, apalagi senjata rahasianya yang mengambil jiwanya Tiong Jong tentu tidak akan suruh orang minta kembali bersama dengan yang aku sudah punahkan dengan senjataku. Kim To Alip jadi melongo. Pikirnya, betul juga soal kematiannya Ho Tiong Jong itu sukar dirahasiakan berhubung Ceng Tiong Niko sudah mengetahuinya. Ya, apa mau dikata akhirnya ia berkata. Tapi baiknya kau tidak sampai membunuh Ceng Tiong Niko, kalau sampai kejadian demikian, wah, bisa runyam kita meladani suhunya yang tentu tidak mau mengerti. Harap saja dia pulang ke Kiau Teng Kitsin San tidak berurusan lagi dengan kita. Sambil berjalan mereka bercakap-cakap dengan tidak terasa sudah sampai ke pintu gerbang dari tempat tahanan itu. Nah, sampai di sini saja kita berpisah kata Cotong Keng. Aku harus bertugas, harap to aku saja yang menyampaikan apa yang telah terjadi di sini kepada Seng Po Chu. Kim To Alip anggukan kepalanya. Setelah Po Chu dari Kim Leong Po itu berlalu, Cotong Keng lalu balik lagi ke tempatnya dengan mengambil jalan dari pintu rahasia. Kim To Alip juga melalui jalanan rahasia sampai ke rumahnya Seng Po Chu, yang saat itu sedang duduk di kursi kebesaran berunding dengan empat anak muda, dua yalah laki-laki, dan dua anak perempuan. Munculnya Kim To Alip telah membikin satu antaranya dua pemudi tadi berjingkrak ke girangan dan lari menubruk pada Kim To Alip dengan rumen yang Neel Men telah menyenderkan kepalanya di dadanya Kim Po Chu. Ayah, kau baru datang kemana saja kau pergi? Pemudi itu bukan lain Kim Hang Jie adanya. Sebagai anak yang dimanjakan, kelihatannya Kim Hang Jie tidak malu-malu lagi di depan orang menggelendot terus dan nyerocos bicara pada ayahnya. Hai, kau ini budak kecil memang paling ilmen, apakah kau tidak malu dilihat oleh orang-orang yang ada di sini? Kau toh sudah bukan gadis cilik lagi? Demikian Seng ayah menegur, tapi dengan suara menyayang dan ia antapkan anaknya menggelendot di dadanya yang lebar. Tangannya juga tidak tinggal diam, telah mengusap-usap rambutnya si Nona yang hitam sangat halus. Sengeng yang melihatnya telah tertawa gelak-gelak. Hang Jie anak tunggal, tentu saja dia kolokan. Asal tahan saja yang menjadi ayah katanya. Nona Kim cemberut dikatakan anak kolokan matanya mengerling penasaran kepada Seng Po Chu yang ganda tertawa saja kelakuannya, hingga Nona Kim kewalahan dan ia juga turut ketawa gembira. Ayah katanya, kau baru datang, di sini banyak urusan titik. Aku tahu semua memotong Seng ayah ketawa. Kim Hang Jie deliki matanya. Ayah memang begitu, orang ngomong belum habis sudah main potong saja kata Seng Nona agak cemberut. Habis, apa yang mau kau katakan lagi, semua aku sudah tahu jawab ayahnya. Ayah Seng Nona urung melanjutkan bicaranya karena dipotong oleh Sengeng yang berkata. Sudah, sudah Hang Jie kak suka mau menang sendiri saja sedikit-sedikit mau debat dengan ayah sendiri, sebaiknya kita beritahukan kepada ayahmu kabar yang hangat menyangkut pada dirimu. Hahaha. Hei ada urusan apa dengan Hang Jie tanya Kim To Alip. Kim Hang Jie tundukkan kepalanya sambil buat main ujung bajunya. Hei, Hang Jie, kau ini macam anak kecil saja. Ada apa urusan lekas cerita, kenapa malu-malu, apa memangnya rahasia? Kim To Alip tegur anaknya sambil ketawa. Tapi Kim Hang Jie tidak menjawab, ia masih terus tundukkan kepalanya. Kim To Alip jadi heran, lalu berpaling pada Sengeng, matanya dikedipkan seakan-akan menanyakan ada urusan apa, tapi Sengeng hanya ketawa saja juga Seng Giok Chin kelihatan bersenyum-senyum mengawasi sinakal yang seperti kemalu-maluan. Baiklah, kata Kim To Alip tiba-tiba, kalian ada kabar penting belum mau menceritakan kepada aku. Sekarang aku juga ada punya kabar penting yang tidak mau diceritakan pada kalian sebelum kalian bercerita terlebih dahulu. Kim Hang Jie yang dari tadi tundukkan kepalanya, kini mendengar ayahnya ada kabar penting lantas jang-akan mukanya yang cantik menarik. Dua sujunnya memain memikat ketika ia bersenyum-senyum dan berkata pada ayahnya, Ayah, tidak bisa. Ayah yang harus cerita lebih dahulu. Mana bisa, kalian mau tutup rahasia, ayahmu juga mau tutup mulut. Hahaha, Kim Hang Jie sudah timbul lagi adatnya yang kolokan. Ia memeluk ayahnya dan mendesak. Ayah yang baik, kau tentu tidak bikin kecewa anakmu yang hanya satu-satunya. Maka lekas ceritakanlah, ayah bawa kabar penting apa? Kim Cho Alip bahwa, kewalahan, melihat kelakuan anak tunggalnya ini. Betul adik Hang, kita dengar dahulu ayahmu cerita kabar pentingnya, baru sebentar kita beritahukan urusan itu demikian. Chogun Tiong menimrung, tapi ia tak dapat melampiaskan bicaranya, karena Kim Hang Jie sudah pelototkan matanya. Kim Cho Alip menyaksikan itu semua, kembali perdengarkan tertawanya yang terbahak-bahak hingga nona Kim jadi tidak sabaran. Ayah, kau memangnya mau terus tutup mulut saja? Hema ayah jangan bikin Hang Jie ngambek. Huaha menyelaka sengeng sambil ketawa. Ayah sih. Kim Hang Jie mengerlingkan matanya dengan senyum urung pada ayahnya yang ketawa terbahak-bahak. Sudah, sudah. Seng Po Chu berkata lagi, ayoh, kau Gun Tiong yang menerangkan pada Kim Pehu. Chogun Tiong tidak berlaku ayah lia lalu ceritakan pada Kim To Alip tentang perlombaan yang dilakukan oleh tiga pemuda Hu Chong, In Kie Seng dan Kong Sutek, pergi ke tempatnya orang aneh di puncak Siban Lenggo Apek, Song Tong untuk mengambil Hwe Giok guna dihadiahkan kepada Kim Hang Jie. Kim To Alip terkejut setelah mendengar Chogun Tiong cerita. Mukanya berubah. Sungguh berbahaya ia mengrendeng, matanya melirik pada sengeng dan berkata. Itu ada perbuatan yang sangat berbahaya. Aku juga sedang memikirkan hal itu, tapi yang penting orang tua ku kuai itu harus disingkirkan jiwanya, karena dengan adanya diakita tak leluasa bergerak. Demikian Seng Po Chu menyatakan pikirannya. Masih bagus dia belum muncul, jawab Kim Po Chu, kalau dia muncul rasanya runyam juga urusan kita. Tapi tidak apa, lihat saja nanti bagaimana perkembangannya, kita akan berusaha untuk mengatasinya. Tadi, ada Nikou Tua dalam penjara air sudah bercakap-cakap dengan Tiong Joong. Hei, Pehu menyelak Seng Giok Chin yang dari setadian berdiam saja ada kabar penting yang hendak disampaikan oleh Pehu itu mengenai dirinya Tiong Joong. Bukan jawab Kim To Alip sambil geleng-gelengkan kepala ketawa nyengir. Apa Tiong Joong ikut pada Nikou Tua itu menimbrung Kim Hang Jie? Besar perhatian dua gadis jelita itu yang terpikat hatinya oleh Ho Tiong Joong yang gagah dan tampan parasnya. Tampak Kim To Alip menggeleng-gelengkan kepalanya. Ayah, hayo lekas cerita. Kim Hang Jie tidak sabaran kelihatannya. Betul, adik Hang betul kata Seng Giok Chin. Kim To Alip mengerti bahwa dua gadis ini menaruh perhatian besar atas dirinya Ho Tiong Joong, maka ia sengaja perlambat meneruskan bicaranya. Ayah, Kim Hang Jie tidak meneruskan bicaranya, karena Kim To Alip sudah menggoyang-goyangkan tangannya dan berkata, Kalian berdua kelihatan begitu bernapsu hendak mendengar berita Tiong Joong, kenapa sih? Dua gadis jelita itu bungkam. Nona Seng melirikan matanya pada si paman yang nakal, parasnya merah seketika. Sedang Nona Kim mendeliki matanya cemberut tapi tidak mengurangi parasnya yang cantik menarik malah kelihatannya lebih-lebih manis. Dua saudara Cho Bengong sedang sengeng tertawa geli. Kim To Alip sendiri bersenyum-senyum melihat Nona Seng tundukan kepalanya, sedang puterinya ngambek cemberut. Tapi akhirnya ia tidak ingin menggoda lebih jauh pada dua gadis jelita itu, maka ia lalu cerita lagi. Cheng Chiao mau menolong Tiong Joong keluar dari penjara air, tapi dia tidak mau hingga Cheng Chiao jadi marah. Aku telah menyerang Cheng Chiao, apa mau nih kau tua itu amat kejam. Tahu bahwa dia tidak bisa membawa keluar Tiong Joong, maka dengan senjata gelapnya Tok Kim Chi dia menyerang Tiong Joong. Kalian tahu sendiri senjata gelapnya nih kau tua itu sangat berbisa. Ayah, apa Tiong Joong binasa menyelak Seng puteri? Senin Giok Chin jaga saat itu berbareng hendak membuka mulutnya menanya, akan tetapi sudah didahului oleh adik Hongnya. Mereka kelihatan gelisah. Hatinya berdebaran menghuatirkan akan keselamatan pemuda pujaannya. Kau dengar dahulu aku cerita habis kata Kim To'alip pada puterinya, sambil lurut-urut jenggotnya. Aku lihat dengan metu kepala sendiri, senjatanya Cheng Chiao amblas dalam mulutnya Tiong Joong. Rupanya dia punya gigi ada beberapa buah yang rontok karena terkena serangan Cheng Chiao. Selaka Seng Giok Chin dan Kim Hang Xiu mengeluh dalam hatinya masing-masing. Tapi tidak ada yang menyelak dalam lanjutan kata-katanya Kim Po Chuyang Jail itu, mereka mendengarkan terus dengan hati berdebaran. Ya, Tiong Joong sudah mati karena senjata gelapnya Cheng Chiao. Senjata nikau tua itu sangat berbisa, rasanya sih. Dewi obat, Kong Yatsin meski datang menolong juga tidak dapat mencegah melayang jiwa Tiong Joong. Dua gadis jelita itu rasakan hatinya seperti mencelos. Tiong Joong sudah mati, apa betul? Mereka masih belum mau percaya, mereka memang tidak mau percaya, kalau tidak dengan kepala sendiri menyaksikan pemuda pujaannya itu binasa. Apa kabar penting yang dimaksudkan pehu itu tentang binasanya Tiong Joong? Ya, betul jawab Kim To Alip sambil anggukan kepalanya. Dua gadis jelita itu rupanya tahan hatinya menerima kabar buruk itu, karena masing-masing masih dalam ragu-ragu untuk mempercayai kebenarannya kalau tidak dengan metu sendiri melihatnya kematian Tiong Joong. Wajahnya mereka hanya sebentaran saja berubah, kemudian tampak tenang kembali hingga membuat batinya Kim To Alip menjadi legat, karena sebermula ia menduga kabar buruk tentang Tiong Joong yang disampaikannya itu akan membuat mereka mengalami yang tidak diingini. Tempo hari aku pernah meramalkan anak muda itu panjang umur, bahkan ia akan menjadi seorang ternama di kemudian hari. Tapi tidak dinyana ia ternyata telah menemukan kematiannya secara demikian, untuk selanjutnya aku tidak mau meramalkan lagi orang punya umur demikian Kim To Alip berkata, seolah-olah berkelakar sambil melirik pada putrinya. Tapi nona Kim kelihatan tidak segembira seperti semula sebelumnya ia mendengar kabar tentang kematiannya Ho Tiong Joong, malah tampak lesu. Perkataannya Seng Ayah ia sambut dengan adem saja. Ya, serangan yang diterima Tiong Joong itu memang hebat sekali, kata pula Kim To A.I.I.P. Sayang sebelumnya Nikow itu kena kita bekuk, ada menyelak si nenek Chiao dengan tiba-tiba hingga ia bisa lolos dari kepungan kita. HMM terdengar sengeng menggeram, semua jago-jago sudah pada bergerak. Tapi tidak ada satu jago boleh menghina kita. Tapi Lao T, kata Kim To Alip urusan mereka itu memang tidak menjadi soal apa-apa, hanya dikhawatirkan gurunya si Nikow itu ya Sinbo yang amat jahat. Kalau dia turun tangan membela muridnya kita boleh runyam. Semua urusan yang kita kerjakan dapat dikacaukan olehnya. Apa tidak lebih baik kita pancing keluar itu kakek dari Goa Wata Chong Tong supaya dia berhantam dengan si nenek yang memang ada musuh buyutnya. Mereka lalu berunding mencari akal bagaimana baiknya supaya dapat memancing pada kakek aneh itu kemudian biar kita bertempur dengan Ya Sinbo. Biarkan salah satu ada yang mati, berarti hilangnya satu rintangan untuk komplotannya. Tiba-tiba Chiao Goan Liang majukan diri, menyatakan ingin mencoba-coba untuk memancing keluar kakek dari Goa Wata Chong Tong. Hal mana membuat Kim Po Chu merasa girang, sebab Chiao Goan Liang ada putranya Chow Tong Kang, kalau anaknya kenapa-napa tentu Chow Tong Kang juga tidak tinggal diam. Chow Tong Kang tentu akan bertempur mati-matian dengan si kakek Soe Kiehon. Kesudahannya siapa yang mati masa bodoh, kalau Chow Tong Kang berani, hilang lagi satu lawan dalam usaha mereka mengatasi rimba persilatan. Dalam perserikatan benteng perkampungan meskipun sudah retak, tapi masing-masing belum mengunjukkan terang-terangan, satu sama lain dengan diam-diam mengatur akalnya sendiri-sendiri untuk menjatuhkan saingannya. Jadi Chow Tong Kang mati, berarti hilang satu Po Chu saingan. Kalau Engkoli yang pergi, aku juga mau turut tiba-tiba nona Kim nyeletuk. Kim To Alip. Seng Po Chu menjadi kaget. Kau mau apa kesana tegur Seng Po Chu? Akan membantu Engkoli yang mengerubuti si kakek jawab nona Kim. Oh-oh-oh-oh-oh. Tidak, nanti aku pikir lagi. Urusan ini tak perlu tergesa-gesa dilakukan, tak begitu penting kata pula Po Chu dari Seng Kipo. Sengeng rupanya tidak senang Kim Hang Je menempuh bahaya ikut-ikutan dengan Chow Goan Liang. Pikiran Po Chu dari Seng Kipo ini sama dengan mulutnya sudah didahului oleh kawannya. Kim Hang Je dan Chow Goon Liang membungkam. Mereka tidak membantah putusannya Seng Po Chu. Kim Hang Je makanya berlaku nekat hendak pergi bersama-sama dengan Chow Goon Liang, lantaran pikirannya menjadi putus asa dengan kematian Ho Tiong Jong pemuda pujaannya. Ia pikir, tanpa Ho Tiong Jong, untuk apa ia hidup lama-lama dalam dunia, maka lebih baik ia mati sekali di tangannya si kakek aneh supaya rohnya dapat menyusul Ho Tiong Jong yang sudah pergi lebih dahulu. Kita kembali menuturkan tiga pemuda yang mengadakan perlombaan. Kong Su Jin dan Kong Su Tek tampak sudah berada di puncak Gunung Hui Cui San yang menjulang tinggi berdua telah meneliti sekitar tempat itu, melihat ke bawah umpak serentetan gunung-gunung kecil sama sekali tidak kedapatan ada sawah dan ladang. Dari puncak Hui Cui San tampak lembah Liu So Ako, lembah pasir berjalan, yang dikelilingi oleh gunung-gunung kecil, ialah daerah yang akan dikunjungi oleh tiga pemuda yang berlomba hendak mengambil batu kemalau hangat untuk dihadiahkan kepada Nona Kim Hang Je. Di lembah itu ada terbentang padang pasir yang angker. Ialah orang yang datang ke situ dan salah menginjak kakinya niscaya akan amblas ke dalam pasir itu dan tidak dapat ketolongan lagi jiwanya. Bukan saja manusia, juga binatang liar yang salah menginjakan kakinya akan amblas dikubur oleh pasir. Siapapun yang datang ke tempat itu belum tentu dapat pulang dengan selamat. Dua saudara Kong itu memandang dengan hati berdebaran ke tempat yang bakal dilaluinya oleh Keng Su Teh. Terdengar Kong Su Jin menghela nafas dan sambil menunjuk dengan jarinya berkata pada adiknya. Su Teh, itulah yang dinamai lembah Liu So Ako, yang kau akan lalui. Kakek aneh itu tinggal menyepi dalam gua wapak Cong Tong di puncak Sin Ban Leng. Kau harus waspada betul-betul. Kalau kiranya tidak ungkulan lebih baik kau balik dengan tangan hampas saja daripada binasa di tempat itu yang tidak ada artinya sama sekali. Kau keliru to Ako Seng adik menjawab. Satu laki-laki tidak gentar menempuh bahaya, itulah baru satu jantan tulen. Kenapa kita harus takut mati? Kalau kita sudah ditakdirkan mati, dimanapun kita harus mati. Kau legakan hatimu, aku tidak membuat kecewa namanya Su Hu. Jawaban ini berada di luar dugaannya Seng Eng Ko. Kong Su Jin menjadi merasa jengah sendirinya, mendengar kata-katanya Seng adik yang demikian mantap. Meskipun begitu tetap Kong Su Jin tak tega melepas adiknya. Dalam perjalanan turun gunung, kembali Kong Su Jin berkata. Sute, kau dengan aku ada saudara sekandung, maka tidak perlu kita malu-malu bicara. Terus terang saja aku merasa tak tega melepaskan kau mengunjungi tempat yang berbahaya itu. Usulku, lebih baik kau batalkan saja perlombaan ini dan marilah kita cari tempat sembunyi. Besok pagi-pagi baru kita pulang. Tentu tidak seorang pun yang mengetahui perbuatanmu. Hei, to aku memotong Kong Su Teg, perbuatan ini membuat malu suhu kita, yang waktu ini namanya sedang harumnya dalam kalangan Kang Ho. Dengan berbuat begitu juga berarti aku tidak memperhatikan pada Kim Hang Ji Yee. Wajahnya Kong Su Jin berubah mendengar disebutnya Kim Hang Ji Yee. Ia bersenyum pada adiknya. Sute, kalau hatimu naksir pada Nona Kim, aku juga tidak bisa kata apa-apa atas niatanmu. Katanya dengan nada suara menyayang. Hanya aku pesan, harapi Allah kau berlaku hati-hati dan dapat kembali dengan selamat. Aku akan menunggu kau di sana, di gunung yang tinggi itu sambil menunjuk ke sebuah gunung orang tidak akan melihat pada kita. Kong Su Teg anggukan kepalanya. Dua saudara yang terkenal dengan julukannya Im Yang Siang Kiam itu, memang ada besar cintanya satu dengan yang lain, tidak heran kalau perpisahannya itu membuat keduanya merasa berat. Setelah mereka berjalan melewati beberapa gunung kecil, sampailah mereka di perbatasan lembah Li Uso Ako, di mana ada terbentang padang pasir. Aaaa, aku ingin juga mencoba menginjak pasir yang dikatakan berbahaya dan dapat menelan manusia. Tiba-tiba Kong Su Jin berkata, berbareng ia jalan menghampir dan lompat ke pasir. Tiba-tiba mukanya berubah, seperti juga ia mendapat kesulitan. Adiknya yang melihat engkonya dalam keadaan demikian cepat-cepat mengulurkan tangannya menolong Seng Engko. Tapi ternyata engkonya tak apa-apa. Pasir diinjak oleh Kong Su Jin tadi bukannya bagian yang berbahaya maka ia berkata pada adiknya. Aku tidak apa-apa hanya barusan aku gugup lantaran kaget. Berbareng ia genjot tubuhnya lompat lagi ke tempatnya tadi. Ya Sute, aku hanya dapat mengantar sampai di sini saja. Selanjutnya, kau harus menempuh perjalanan sendiri. Aku akan menantimu di gunung yang barusan aku katakan padamu. Di sana aku akan mengawasi perjalananmu sebegitu jauh dapat dilihat oleh mataku. Ya, toh aku, legakan hatimu. Kau boleh kembali, aku akan menjaga diriku dengan hati-hati. Dijawab Kong Su Tek matanya mengawasi pada engkonya dengan perasaan berat. Juga demikian halnya dengan Seng Engko. Setelah menghela nafas panjang, Kong Su Jin telah berpisahan dengan adiknya dan ia terus naik lagi ke gunung Hwi Chi San. Kun Cong diantar oleh Nona Lau Hang Nen dan dua adiknya si Nona bernama Lau Chian dan Lau Seng, malah Hwi Seng Keng juga turut mengantarnya. Mereka berpisahan di perbatasan lembah Liu Soa Kok. Mereka ini tidak berpapasan dengan dua saudara Kong yang mengambil jalan dari jurusan lain. In Kleseng diantar oleh Gong Chi dan Cong Yang, dalam mana turut serta juga Nona yang lincah, ialah Chiao Susu. Mereka pun mengantar hanya sampai di perbatasan lembah Liu Soa Kok dan kembali lagi ke gunung Hwi San Gua Wapek. Oong Tong di puncak si Ban Leng itu berdinding batu buatan alam yang licin sekali. Untuk sampai pada kamar yang tinggi, orang harus melalui tiga kamar batu dan beberapa undakan dari batu yang diatur sangat kokoh dan rapat. Dalam kamar batu yang tertinggi, di empat penjurunnya berjendela satu kaki persegi. Dari jendela kamar ini orang dapat melihat semua keadaan lembah Liu Soa Kok, keadaan dalam Gua Wapek Cong Long tidak begitu luas. Pertama masuk orang menemui kamar yang pertama keadaannya sederhana saja. Dinding batunya kasar dan tidak rata. Kamar yang kedua diperaboti lengkap juga, seperti kursi meja dan tempat tidur yang semuanya terbikin daripada batu. Suasana dalam kamar ini amat sunyi dan tentram, walaupun luasnya hanya tiga tumbak saja. Di atasnya jalanan ke kamar ketiga ada sebuah papan batu licin mengkilat yang dapat menutup jalanan. Kamar yang ketiga ini lebar dan luas inilah ada kamar batu terbesar di antara kamar-kamar batu lainnya. Di dalamnya terang, dindingnya dibuat daripada batu kamala putih yang amat halus. Penerangan di sini dipancarkan dari sebutir mutiara sebesar buah leci yang digantung di tengah-tengahnya kamar. Perabotannya tampak lengkap seperti meja kursi, rangjang, lemari buku besar dan lain-lainnya perabotan rumah setangga. Mejanya diberi taplak yang disulam indah, kursinya dikasih bantalan empuk dan pakai sarung yang disulam juga. Kelambu pembaringan dipajang indah. Di pinggir lemari buku ada sebuah meja panjang, di atas mana ada ditaruh buku-buku dan anglo dari batu giok. Api dalam anglo itu terus menyala. Pada dinding dihiasi dengan gambar-gambar kuno di mana juga ada tergantung sebilah pedang pusaka. Keadaan dalam kamar ITN pendeknya serba resik menarik siapa yang memasukinya. Barang-barang yang serba indah dalam kamar itu membuat orang terpesona melihatnya. Kamar yang diperaboti serba indah ini adalah kamarnya kakek So Kiehon, seorang kakek aneh yang sudah lama mengasingkan diri dari dunia Kang O, di mana dahulunya ia sangat terkenal namanya. Saat itu ia sedang berdiri di jendela memandang keadaan di sebelah luar goanya. Tiba-tiba ia berseru. Eh kiranya olehnya telah dilihat ada tiga bayangan manusia yang sedang mendatangi ke arah goanya, mereka sudah dapat melewati padang pasir yang berbahaya. Jauh ia mengasingkan diri dalam goanya tidak ada satu manusia yang berani menginjak tempatnya, tapi kini ada tiga orang yang berbareng menyetroni. Apakah maksudnya mereka? Apakah mereka itu ada orang-orang kuat yang akan mengganggu ketentramannya dalam tempat pengasingannya? Matanya terus mengawasi gerak-geriknya tiga orang itu. Ia rupanya merasa kaget, karena sampai begitu jauh tampak mereka sudah memasuki daerah puncak Siban Leng. Keistimewaan di sekitar puncak Gunung Siban Leng adalah gundul, tidak berpohon, hanya batu-batu besar saja yang tampak malang melintang, goa-goa yang terdapat di situ, entah berapa banyaknya menurut katanya orang ada seribu buah goa lebih. Setiap goa entah berapa dalamnya, tidak terawat dan dari dalamnya menyiarkan bau yang tidak enak untuk hidung. Buruk seperti baunya jamur beracun yang basah. Diceritakan Hu Tiong setelah naik jauh ke atas gunung, tiba-tiba memalingkan mukanya ke belakang, dilihatnya padang pasir yang berwarna putih, padang pasir yang dikatakan orang sangat tangker dan dapat menelan manusia. Kini ia sudah dapat melewatinya dengan selamat, tapi kemana dua orang kawannya? Ia celingukan mencarinya, akan tetapi tidak melihat mereka berdua, hingga diam-diam dalam hatinya yang jahat jelas merasa kegirangan, ia menduga bahwa dua kawannya itu tentu telah ditelan oleh padang pasir yang angker itu. Ia melanjutkan perjalanannya, tampak di sekitar ia sudah tidak ada pepohonan yang tumbuh. Hanya batu-batu besar saja yang pada malang melintang seolah-olah yang menghadang perjalanan orang yang berkunjung ke situ. Hatinya diam-diam merasa girang. Go Bapak Chong Tong sudah berada di depan matanya. Apakah benar di sekitarnya hanya kedapatan binatang-binatang berbisa saja ia menanya pada dirinya sendiri. Tapi bagaimana juga ia harus dapat membawa Hwe Giok untuk dihadiahkan kepada Kim Hang Jiu, gadis yang memikat hatinya. Siapa tahu, karena hadiah itu Nona Kim akan jatuh hati kepadanya dan ia berjodoh dengannya. Ia gerakan pula langkahnya sampai pada jarak dua tumbak dari ia berdiri. Ia melihat ada sebuah goa cepat-cepat ia menghampiri untuk menyelidikinya. Goa di situ amat banyak, di mana ia dapat mencari si kakek aneh itu? Pikirnya, terpaksa ia harus menyelidiki satu persatu goa. Tapi sampai berapa lama? Ya apa boleh buat? Sudah kelanjur datang ke situ bagaimanapun ia harus berdaya mencarinya di goa mana kakek aneh itu bertempat tinggal. Satu demi satu goa diperiksanya, ia menggunakan batu besar dilemparkan ke dalam goa untuk mengetahui di dalamnya ada penghuninya atau tidak. Sudah ada beberapa goa yang diuji dengan batu lemparannya, semua batu seperti amblas ke dalam lumpur. Tidak ada reaksi apa-apa yang menandakan bahwa di dalam ia ada penghuninya. Pada salah satu goa kucong hampir kena digegit oleh ular-ular kecil berbisa yang datang berbaris ke arahnya dan hendak mencantol kakinya. Untung masih dapat kelihatan, ia melompat tinggi, kemudian menggempur dengan angin telapakan tangannya, hingga barisan ular-ular kecil itu terbang berikut batu-batu dan pasir. Di lain goa ia coba lagi dengan pancingannya melemparkan batu ke dalamnya. Kali ini batu yang dilemparkannya itu seperti terjatuh ke tanah, bukannya ke dalam lumpur. Ia coba menyelidiki lebih seksama kiranya dalam goa itu sangat gelap. Ia lalu memikin api, dengan obor api ia coba masuk ke dalamnya. Tidak dikira, dalam goa itu ada sarangnya belalang. Begitu melihat api, kawaran belalang itu pada menyerbu, hingga Hu Chong ketakutan dan lekas-lekas mundur hendak keluar lagi. Tapi kawanan belalang yang jumlahnya puluhan ribu, tidak memberi ketika ia meloloskan diri dan menyerbu demikian rupa sehingga Hu Chong pikir jiwanya kali ini akan mati di kerubuti kawanan belalang. Meskipun ia menggunakan tenaga angin pukulannya untuk mengusir kawanan belalang itu, hasilnya sia-sia saja. Entah berapa banyak binatang itu yang telah mati oleh gempurannya yang dasyat, akan tetapi yang menyerbu jumlahnya ada berlipat ganda dari ia yang mati. Tidak heran kalau Hu Chong telah menjadi kewalahan oleh karenanya. Sementara itu Kong Sutek di lain bagian telah mencari goa kakek. So, Kie Han juga menggunakan lemparan batu sebagai penanya jalan. Ia juga kena diserbu kawanan semut merah yang galak hingga keadaannya repot sekali. Sedangin Kie Seng di lain pihak bekerja cepat. Ia gunakan kakinya menendang batu-batu yang ada di mulut goa, sebagai alat untuk mencari tahu apa di dalamnya goa-goa itu ada penghuninya. Ia sudah lewati sepuluh goa, akan tetapi belum juga berhasil menemui goa yang diingininya. Kakek So Kie Han melihat tegas semua yang diperbuat oleh tiga anak muda itu. Ia kenali orang-orang itu tentu ada dari perserikatan benteng perkampungan, Hanya ia tidak mengerti, dari sebab apa mereka menerjang bahaya datang ke situ? Ia pikirkan, tindakan apa yang harus diambil terhadap tiga anak muda yang mengacau tempatnya itu? Tiba-tiba ia melihat In Kie Seng dengan menggunakan perisai dari gading telah menerjang masuk ke dalam sebuah goa-goa. Terdengar suara tertawa dingin kakek So Kie Han. In Kie Seng dengan perisainya menggempur dinding di sana-sini, hingga banyak bagian yang semplak. Ia masuk terus ke sebelah dalam tampak keadaan di situ ada terang. Hatinya berdebaran. Pikirnya, inilah goa yang dicarinya tentu. Sebelum ia dapat bertindak maju, tiba-tiba ada sebuah batu menghadang di depannya. Bukan main kagetnya. Di belakang batu itu sudah tidak ada jalan lagi, hanya ia melihat ada sarang laba-laba dengan penghuninya seekor laba-laba hijau yang luar biasa besar, tampak matanya mencorong seperti yang sedang mengawasi pada In Kie Seng. Laba-laba besar itu tiba-tiba perdengarkan suara aneh, lalu bergerak menghampiri In Kie Seng, kaki-kakinya yang runcing hendak mencengkeram tenggorokan orang. In Kie Seng kaget dan lompat mundur, tangannya berbareng digerakan menyerang, hingga laba-laba itu nyeleweng cengkeramannya, batu yang telah menjadi pengganti sasarannya kaki-kakinya yang runcing tampak berbekas. Orang Si In itu ketakutan dan cepat-cepat lari, apalacur di mulut goa sudah penuh dengan jaring laba-laba yang berkilat dan sangat lengket. Kiranya laba-laba itu bukannya sendirian saja, ada kawan-kawannya lagi yang sama sekali berjumlah sepuluh, hingga membuat In Kie Seng matanya dibuka lebar dan ketakutan setengah mati. Hampir rata-rata laba-laba itu sebesar kebau, yang paling kecil ada sebesar bas korn cuci muka. Bukan main sikapnya menakutkan, mereka merayap dengan keluarkan sinar matanya ya bengis, hendak menerkam korbannya. Dalam gugupin Kie Seng lompat ke atas batu kemudian menendang batu-batu di dekatnya ke arah laba-laba yang kecilan, jitu tendangannya, karena batu yang diendangnya tadi mengenakan persis pada tubuhnya si laba-laba yang sial, hingga seketika Ita juga setelah mengeluarkan suara. Cet telah melayanglah jiwanya. Laba-laba kawannya dalam memakan bangkainya laba-laba apas tadi. Lalu lainnya menyerbu lagi kepada In Kie Seng hingga anak muda itu terpaksa keluarkan kepandainya lompat sana dan lompat sini menghindarkan bahaya kadangkala ia menyerang dengan batu yang ditendang kakinya atau dengan angin pukulan telapakan tangannya. Lantas itu, maka untuk sementara In Kie Seng masih dapat menyelamatkan dirinya dari terkamannya kawanan laba-laba berbisa itu. Kita melihat hucong yang dikerubuti ribuan belalang. Meskipun ia berusaha keras menyapu mundur binatang-binatang yang mengerubuti dirinya, tidak juga kelihatan hasilnya, karena kawanan belalang itu makin lama jumlahnya telah makin banyak saja pikirnya ia akan mati konyol kalau tidak dapat lekas-lekas meloloskan diri. Matanya celingukan, tidak jauh dari situ ia lihat ada gua lain, tanpa memikirkan lagi apa isinya gua itu, ia sudah lantas lari masuk ke dalam gua diuber oleh kawanan belalang, yang seolah-olah tidak mau kasih korbannya lolos. Tapi heran, ketika hucong sudah masuk ke dalam gua lain ini, kawanan belalang itu tidak turut nyerbu ke dalam. Tampak mereka bergulung-gulung saja di luar gua, tidak ada satupun yang berani menerjang masuk. Hucong pikir, tentu dalam gua itu ada binatang musuhnya kawanan belalang itu yang ditakuti, makanya kawanan belalang itu tidak berani menyerbu masuk. Orang dengki hati itu tampak lega hatinya, ia melihat ke sekitar tempat, di situ tanahnya demak banyak rumput basah dan keadaannya kotor sekali. Ia menjadi bengong memikirkan nasibnya nanti bagaimana? Keluar lagi takut diserbu belalang, tidak keluar lagi di situ keadaannya sangat tidak menyenangkan. Tengah ia berada dalam kebingungan tiba-tiba ia mendengar suara aneh. Ketika ia menoleh ke belakangnya, kiranya di situ sejarak dua tumbak daripadanya ada seekor binatang tokek yang besar sekali dan bentuknya menakutkan. Binatang itu tengah merayap mendekati kepadanya, celaka ia menghela dalam hatinya. Kita balik menengok Kongsutek. Barisan semut merah tidak kurang-kurang menyeramkannya, karena bukan ribuan lagi tapi sudar tidak dapat dihitung banyaknya. Kemana Kongsutek lari telah dikejarnya hingga orang Sikong itu menjadi mengeluh, ia tidak menyangka bahwa kepergiannya ke tempat itu akan mendapat banyak halangan yang menyeramkan. Dengan susah payah ia bisa juga menyingkirkan diri ke tempat yang ada lumpurnya di mana kawannya semut merah itu tidak berani datang dekat. Ada beberapa puluh yang sudah nempel di bajunya dapat dibunuh mati oleh Kongsutek. Matanya celingukan. Tiba-tiba ia dapat lihat tidak jauh daripadanya seperti ada jalanan untuk keluar, melalui jalan ke bawah tanah. Hatinya girang karena pikirnya ia bisa meloloskan diri dari serbuannya semut merah yang galak-galak itu. Ia beristirahat tidak lama, karena begitu ia dapat menenangkan pula pikirannya, lantas enjot tubuh menancap kakinya di mulut jalanan keluar tadi. Untuk sementara Kongsutek kelihatan terhindar dari serbuan semut merah yang tak kehitung jumlahnya itu Nkiai Seng di lain pihak terus dikeroyok oleh laba-laba besar dan beracun. Laba-laba yang sebesar-besar kerbau itu, sangat menakutkan matanya memancarkan sinar buas. Untung Nkiai Seng dapat menambahkan hatinya, dengan kepandayan yang ia miliki ia sudah terputar-putar menghindarkan diri dari serangan kawanan laba-laba yang sangat bernapsu menyengkeram dirinya. Di samping senjata batu yang dihidangkan pada kawanan laba-laba itu, Nkiai Seng tidak kasih perisainya tinggal nganggur. Dengan kegesitan dan kepandayanya, beruntun ia sudah dapat membunuh 6-7 laba-laba betina yang paling besar, menjadi marah. Satu yang luncur ditendang Nkiai Seng ke arahnya, dengan metu beringas ia sudah tangkis dengan kaki depannya. Batu itu mental balik dan hampir kena menghantam pada Nkiai Seng, kalau ia tidak keburu berkelit ke samping menghindarkannya. Sungguh berbahaya diam-diam Nkiai Seng mengeluh, tapi di samping itu, bagaimana juga ia sudah dapat membunuh banyak juga kawanan laba-laba itu, hingga mengurangi bahaya kena dicengkeram oleh kaki-kakinya yang runcing. Untungnya laba-laba itu tidak mengejar terus-terusan, karena jika melihat ada kawannya mati, dengan sendirinya laba-laba itu berhenti mengejar Nkiai Seng ditunda makan bangkai kawannya dahulu, air hijau yang keluar dari mulutnya laba-laba yang mati menyiarkan hawa busuk yang hampir-hampir membuat Nkiai Seng tidak tahan sampai muntah-muntah. Akhirnya ketinggalan hanya dua laba-laba lagi, dengan begitu Nkiai Seng setelah main petak beberapa lama lantas menyingkirkan dirinya ke mulut goa dan lari keluar. Laba-laba betina rupanya penasaran dan menguber tapi terlambat, karena Nkiai Seng sudah nerobos masuk ke dalam goa lain. Rupanya laba-laba itu pikir, tidak ada gunanya ribut-ribut di sarang orang lain, maka ia sudah kembali masuk dalam goanya sendirinya. Dalam sarang laba-laba itu Nkiai Seng kehilangan perisainya, yang nyangkut pada jaring laba-laba yang lengket, ia menduga tentu sudah beracun, maka ia sudah tak menghiraukan pula perisai gadingnya yang ia sangat andalkan dalam perjalanan mengambil batu kemalau hangat itu. Dalam goa yang ia masuki itu, ia merasa aman. Tapi perasaan aman itu hanya sebentarain saja, karena ketika ia mengingat kepada perisainya, lantas merasa dirinya tidak aman tanpa perisai di tangannya, perisai itu ada benda pusaka, benda turunan dari leluhurnya. Maka dengan hilangnya benda itu, apakah ia ada muka nanti ketemu kawan-kawannya dalam dunia persilatan? Memikir ke situ hatinya jadi dekat akan mengambil kembali perisainya yang nyangkut pada jaring laba-laba di dekat mulut goa. Kalau perlu, pikirnya ia harus adu jiwa dengan laba-laba betina yang luar biasa besarnya itu. Setelah mengambil putusan tetap lantas ia keluar dari goa menghampiri lagi goa laba-laba tadi, sebelumnya masuk ia telah kumpulkan seikat rumput kering dan membuat api untuk menyalakannya. Dengan api ini, ia menerjang masuk dan membakar jaring laba-laba yang menahan perisainya. Laba-laba betina menjadi kaget ia tidak berdaya melihat api berkobar, rupanya ia takut. Ia hanya tinggal mengawasi dengan metu bersinar buas kepada In-Kiai Seng yang sedang berusaha untuk mengambil pulang perisainya. Setelah mendapat kembali perisainya dengan segera In-Kiai Seng meninggalkan goa laba-laba itu dan masuk ke dalam goa yang lainnya tadi. Hu Chong di lain pihak yang dihampiri binatang tokek yang luar biasa besarnya, lantas mencelat tinggi menyingkirkan diri, ia rapatkan tubuhnya pada dinding di dekat. Mulut goa sebentar lagi ia dibikin kaget melihat Seng tokek telah mengulurkan lidahnya yang panjang, ia mengira lidah itu akan ditujukan ke arahnya, tapi ternyata diarahkan ke lain jurusan ialah keluar apa di mana ada kawannya belalang yang sedang bergulung-gulung seolah-olah sedang menanti Hu Chong keluar lagi. Kawanan belalang itu seolah-olah sayapnya pada patah sebelah, tidak bisa melarikan diri di dekati oleh lidahnya Seng tokek, sebentar saja ribuan belalang sudah kena dicaploki oleh binatang raksasa itu. Seperti juga pada lidahnya itu ada getahnya, kawanan belalang ketika nempel pada lidah Seng tokek ia lantas saja tidak bisa terbang lagi. Entah berapa ribu banyaknya belalang yang sudah jadi mangsanya Seng tokek, hingga binatang itu tampak kekenyangan dan baringkan dirinya di satu sudut. Matanya meremelek, tidurlah ia dengan nyenyaknya. Pantasan kawanan belalang tadi ketika lihat Hu Chong masuk ke dalam goa itu tidak berani menerjang masuk ke dalamnya kalau begitu di dalam goa itu ada musuhnya yang sakti dan tak dapat dilawan. Hu Chong untung besar, coba kalau tidak ada belalang yang menalangi menjadi korbannya binatang tokek itu, pasti ialah yang dijadikan mangsanya. Diam-diam Hu Chong telah menarik napas panjang, merasa lega oleh karenanya kemudian ia keluar dari goa itu. Kong Sutek dan In Kie Seng pun sudah pada keluar dari dalam goa berbahaya mereka berkumpul lagi dan berdamai hendak kembali saja dengan tangan kosong. Mereka sekarang tidak berani menonjolkan kesombongannya, karena dengan matuk kepala sendiri mereka menyaksikan bagaimana berbahayanya keadaan di tempat itu. Daripada jiwa melayang tanpa kepentingannya yang menguntungkan, mereka lebih baik kembali saja dengan tangan hampa, biarpun untuk itu mereka akan menjadi buah tertawaannya orang banyak. Meskipun demikian, masing-masing dalam hatinya sangat menyesal tidak memperoleh batu Hwe Giok untuk dihadiahkan kepada si jelita Kim Hong Jiye. Kakek Sou Kie Hon yang telah menyaksikan semua kejadian yang dialamkan oleh tiga pemuda itu, diam-diam merasa tidak puas. Pikirnya, tempatku di sini orang sudah tahu tidak boleh dibuat sembarangan tapi tiga pemuda berengsek ini apa-apaan datang. Mengacau ke sini membuat ketenangan menjadi terganggu oleh karenanya. Banyak binatang-binatang berbisa penunggu tempat ini kena dibinasakan oleh mereka, maka kalau mereka tidak dikasih rasa, mana bisa? Bagaimana nanti katanya orang luar, kalau mereka dapat kembali pulang dengan selamat? Tidak, aku mesti kasih contoh untuk yang lain-lainnya, supaya mereka tahu keangkeran tempatku orang dapat datang tapi tak dapat kembali pulang dengan selamat. Hahaha, seram juga kalau tiga pemuda itu mendengar tertawanya si kakek. Sou Kie Hon mengawasi perjalanan tiga pemuda itu yang hendak kembali pulang ke rumahnya sengeng. Saat itu matahari sudah mulai naik tinggi. Keadaan di padang pasir tampaknya menyilaukan, Huchong dan dua kawannya melalui lagi padang pasir yang dikatakan angker itu, mereka kelihatan tenang-tenang saja dan menganggap akan selamat kembali menemui kawan-kawannya di sengkipo. Melihat tiga pemuda itu sudah mulai menginjak padang pasir, Sou Kie Hon yang mengawasi dari jendela kamarnya, lantas mengulurkan tangannya memencek alat rahasia, sebentar lagi terdengar teriakannya Huchong, yang mendadakan dapatkan dirinya ambas di telan pasir. In Kie Seng kaget, tapi sebelumnya ia engah, bahaya apa yang akan menimpali pada dirinya, ia juga tubuhnya amblas di telan pasir, hingga ia berteriak-teriak minta tolong juga tidak ada gunanya. Kong Sutek melihat kejadian itu mukanya pucat seketika, ia coba gerakan kakinya untuk lari, tapi Seng kaki tidak mau menurut perintah hatinya, ia jatuh lemas dan ia juga kemudian telah mengalami nasib serupa seperti dengan dua kawannya kena dicaplok oleh pasir. Meskipun mereka berontak keras, berusaha untuk keluar dari pasir itu, ternyata tidak menolong balik, makin lama mereka terbenam makin dalam, sehingga sebatas hidungnya. Bukan main ketakutannya mereka, maka satu demi satu sudah menjadi pingsan oleh karenanya. Soe Kie Hong yang menyaksikan itu semua lantas perdengarkan suara ketawanya yang aneh lagi, kemudian ia mengambil lima utas rantai kecil halus dan keluar dari kamar batunya. Lebih dahulu ia menghampiri sebuah goa dalam mana kelihatan sudah ada dua sosok tubuh orang menggeletak dalam keadaan pingsan. Siapa mereka itu? Kiranya mereka itu bukan lain daripada Kim Hang Jie dan Cho Gun Liang. Mereka tidak tahu keadaannya si kakek yang terus merantai tangannya masing-masing sambil menggerendeng sendiri. Ya, bukainya aku kejam, tapi karena kalian datang mengganggu ketenanganku, maka kalian boleh terima hukuman ini untuk kelancangan kalian. Setelah menyelesaikan tugasnya merantai dua orang itu dan yakin mereka tidak akan bisa lolos dari dalam goa itu, karena rantai itu diganduli sebuah gandulan yang luar biasa beratnya, ia telah meninggalkan mereka menghampiri pada tiga pemuda yang sedang pingsan, mereka pun dirantai seperti dua yang lainnya tadi. Rantai itu meski halus bentuknya, kuatnya bukan main, terbuat dari baja murni tak mempan diputuskan dengan pedang yang tajam bagaimanapun. Sampai di sini kita ajak pemnaca menengok keadaan di rumahnya Seng Po Chu di waktu malam. Bulan Sabit nampak sebentar muncul dan sebentar lagi seperti selulup di balik awan tebal, hingga keadaan menjadi gelap. Malam itu tampak nona Seng sedang berada di taman bunga yang terdapat di pekarangan belakang rumahnya. Seng Giok Chin seperti tengah memikirkan banyak soal, karena kelihatannya sebentar duduk termenung-menung, sebentar berdiri jalan mundar-mandir dan saban-saban terdengar helaan nafasnya. Memang malam itu Seng Giok Chin dirundung banyak pikiran, urusan ayahnya yang mengadakan pertemuan mengadu silap dengan maksud tertentu, halnya Kim Hang Je menempuh bahaya bersama Chou Gun Li yang pergi ke tempatnya si kakek aneh So Kie Hon di luar. Ketahunya Kim Po Choo dan Seng Po Choo berdua, bagaimana nasibnya dengan mereka masih belum tahu. Halnya tiga pemuda, yaitu berlomba hendak mendapatkan sepotong batu kemala berapi untuk dihadiahkan kepada Kim Hang Je, masih belum ketahuan nasibnya mereka itu, apakah mereka akan pulang dengan selamat atau salah satu di antaranya menemukan halangan yang tidak diingini? Yang paling membuat hatinya berdebar kalau ia ingat akan penuturannya Kim Po Choo tentang kematiannya Ho Tiong Jong terkena senjata rahasianya Cheng Chiao Niko yang beracun. Meski pada saat ia mendengar kabar itu tidak mengunjukkan reaksi yang menyolok tapi diam-diam dalam hatinya hanya Tuhan saja yang tahu. Ho Tiong Jong meski bukannya satu anak hartawan, satu kongcu tapi tingkah lakunya yang polos dan jujur, serta wajahnya yang cakep menarik membuat Nona Seng tidak bisa melupakannya, ia ingin menarik pemuda ini ke dalam komplotannya mau menggunakan tenaganya dalam usahanya Seng Ayah yang hendak menjagoi dalam kalangan persilatan. Akan tetapi ternyata pemuda itu ada keras hati dan menolak keras ketika ia hubungi dan membujuknya anak muda itu sekarang sudah mati, apakah benar dia sudah mati? Nona Seng masih menyaksikan anak muda itu pendek umur, apalagi kalau ia ingat ketika bertemu dengannya, ia kelihatan segar bugar. Banyak pemuda-pemuda cakep dari tingkatannya, tidak ada satu yang dapat merebut hatinya Seng Giok Chin. Tapi terhadap Hotiong Jong sekali ia pernah ketemu di bawah terang bulan ketika ia menyamar sebagai pemuda pelajar, lantas hatinya sudah jatuh dan tak dapat melupakannya. Dia mati demikian ia berkata sendirian, ia terbengong sesaat lamanya, kemudian terdengar pelahan napasnya. Matanya yang jeli tiba-tiba melihat ada bayangan di balik pohon. Diam-diam dalam hatinya berpikir, malam-malam begini ada orang yang cari mampus. Ia pura-pura tidak mengetahui ada orang di balik pohon itu dengan maksud hendak mencekuk orang tadi. Ketika si Nona sudah datang dekat, orang itu berkelebat dan sembunyikan diri lagi di balik pohon lain. Diam-diam Seng Giok Chin merasa kaget juga, karena kegesitannya orang itu ada di luar dugaannya. Ia ragu-ragu apakah ia sebentar berhasil mencekuk batang lehernya? Ia masih tetap berpura-pura tidak mengetahui dan menghampiri pohon di balik mana orang itu mengumpat. Kira-kira dua tumbak jaraknya dari pohon itu, tiba-tiba Seng Giok Chin membentak. Penjahat bernyali besar, jangan lari, nonamu akan bekuk batang lehermu berbareng. Ia melancarkan serangan kepada orang itu, yang saat mana rapanya hendak melarikan diri lagi. Orang tahu dirinya diserang, orang itu berbalik dan menyambuti serangan Seng Giok Chin bukan enteng, sebab ia mengerahkan tenaganya hampir delapan bagian, tapi heran, orang ini menyambuti serangannya dengan seenaknya saja, sedikit pun tidak bergeming dari tempat berdirinya. Penjahat, kau siapa? Tanya nona Seng, ketika melihat serangan dasyatnya tidak membawa pengaruh apa-apa. Tapi orang itu tidak menyahut hanya lalu gerakan kakinya hendak lari lagi, Seng Giok Chin jadi sengit orang jahat lihat nonamu akan mengambil jiwa anjingmu. Ia membentak berbareng melancarkan serangannya yang kedua kali dengan tipu pek-pok ciangit atau bangau putih mengibaskan sayapnya. Serangan ini ada berat, karena tenaga yang dikerahkan oleh si nona hampir sepuluh bagian, tapi herannya, lagi-lagi orang itu dapat menyambuti serangannya dengan seenaknya saja. Malah kali ini ia membalas menyerang dengan mengibaskan lengan bajunya yang mengeluarkan angin keras, hingga si nona terpotong mundur. Kesempatan ini digunakan oleh orang itu untuk engjot tubuhnya melesat melarikan diri. Tapi si nona tidak tinggal diam, ia mengejar dengan gesit sekali. Nona Seng, kau jangan salah paham. Kedatanganku bukannya bermaksud jahat demikian. Dan si nona mendengar orang itu berkata, yang memikin seketika itu ia hentikan mengejarnya dan orang itu pulantas lenyap dari pemandangannya. Nona Seng berdiri menjublek sekian lamanya. Dia, apa benar dia? Akhirnya ia menanya pada diri sendiri seketika itu lantas terbayang pemuda tampan dan polos di depan matanya. Kalau begitu dia tidak mati, oh, benar barusan ada suaranya dia. Seng Giok Chin berkata-kata sendirian, ia seperti mengenangkan seseorang dan orang itu pun bukan lain Hotiong Jong adanya. Memang orang tadi ada Hotiong Jong. Karena gelap dan jaraknya pun ada sedikit jauh, maka Seng Giok Chin tak dapat mengenali dengan tegas, hanya dari suaranya ia kenali betul, itu adalah suaranya Hotiong Jong, pemuda yang memikat hatinya. Dalam mengong memikir hatinya si pemuda tampan itu. Seng Giok Chin kalang kadang tampak menyungging senyuman. Aku tidak sanksikan, benar dia dia tidak mati kembali terdengar si Nona berkata-kata sendiri, tapi, dia sudah datang mengapa sudah lari lagi? Apa maksud kedatangannya ke sini? Si Nona jadi meragukan kelakuannya Hotiong Jong. Tapi biar bagaimana, hatinya sudah merasa lega karena kini seolah-olah ada angin mujijat yang menyapu kedukaannya tadi, ia mengenakan akan kematiannya si anak muda. Perlahan-lahan ia berjalan masuk ke rumah dan di dalam kamarnya ia duduk termenung-menung. Tidak lama, ia memeriksa keadaan kamarnya. Ia menduga jangan-jangan Hotiong Jong sudah masuk ke kamarnya, karena kedatangannya anak muda itu ke situ tentu mencari dirinya. Ketika matanya menyapu pada dinding tembok hatinya berdebaran, karena di situ sudah tidak kelihatan lagi golok pusakannya, sebagai gantinya ada secari kertas menempel di situ ia lalu menghampiri dinding itu dan jumput secari kertas tadi, yang ia baka bunyinya, Nona Seng, aku harap kau rela meminjamkan golokmu padaku, karena seperti kau tahu, aku paling suka menggunakan senjata golok. Tapi ada suatu hari, aku nanti akan kembalikan padamu dengan tidak kurang suatu apa. Meskipun secari kertas itu tidak ada tanda tangannya, Seng Giok Chin tahu bahwa itu ada tulisannya Hotiong Jong. Kembali Seng Giok Chin bengong, secari kertas di tangannya tanpa dirasa telah diremas-remas, sejenak romannya tampak seperti yang geregetan, memang ia gemas pada pemuda pujaannya itu. Karena itu, karena dia datang dengan care sembunyi-sembunyi, tidak mau terang-terangan menemui ia, yang sebenarnya ada kesempatan yang baik malam itu mereka berjumpa dalam taman bunganya yang indah. Oh 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 oh, mengapa Hotiong Jong tidak mau menemui Seng Giok Chin? Mari kita tuturkan keadaan pemuda itu, setelah ia diperiksa oleh Kim Toalip dan Cho Tongkeng yang dianggapnya sudah mati. Dengan kecerdikannya Hotiong Jong tatkala itu telah dapat melebih dua tokoh kawakan dalam perserikatan benteng perkampungan. Ia sebenarnya tidak mati, Tok Kim Chi dari Cheng Chiao Nikoi sudah kena ia gigit, kemudian dibuang ke dalam air yang merendam dirinya, tanpa dilihat oleh Cho Tongkeng yang terus menganggap bahwa senjatanya si Nikoi mengenakan dengan telak pada mulutnya Hotiong Jong, ia telah menggunakan kepandainya istimewa untuk membuat dirinya tidak bernapas seperti orang mati, kepalanya teklok dan tubuhnya lemas. Kalau saja ia tidak dirantai pada tiang batu, terang ia bisa rubuh dan tenggelam dalam air. Kepandainya istimewa itu telah membuat Kim Toalip dan Cho Tongkeng kena dikibuli mentah-mentah. Tatkala ia melihat dua orang itu berlalu meninggalkan dirinya, lantas ia menyelesaikan pekerjaannya mengikir rantai dan tidak lama kemudian ia sudah merdeka. Kebetulan sekali waktu ia bekerja itu tidak ada orangnya sengeng yang longok dirinya. Bukan main girangnya Hotiong Jong setelah merdeka, ia lalu berdamai dengan Cho Kang Chai bagaimana mereka bisa keluar dari neraka itu. Si orang tua Si Cho, yang mengetahui betul selak beluknya bangunan penjara air itu lantas menunjukkan jalan keluar, ialah melalui gaj yang menyalurkan keluar air dalam penjara itu kalau sudah tak diperlukan lagi. Dengan mengikuti petunjuk Cho Kang Chai tidak sukar Hotiong Jong sudah dapat keluar dan penjara air itu dengan melalui gaj tersebut. Sampai di luar, ia girang dapat menyedot lagi hawa udara yang segar. Pikirnya, ia hendak menemui nona seng, minta penjelasan sebenarnya untuk apa ia ditahan dalam penjara air itu. Keadaan waktu itu sudah malam. Bulan sabit tampak selulup timbul saja di balik awan yang tebal. Dengan menggunakan kepandainya dalam sekejapan saja ia sudah sampai di rumahnya sengeng. Saat itu sudah malam, tentu senggyok cin berada di kamarnya, ia mau pergi ke sana, tapi ia tidak tahu di mana letaknya. Tiba-tiba sedang ia kebingungan dapat melihat ada pelayan perempuan mendatangi ke arahnya. Ia cepat mengumpat di tempat yang gelap ketika pelayan itu datang dekat ia sudah sergap dengan tiba-tiba. Pelayan itu hendak berteriak tapi keburu diancam oleh Ho Tiong Jong akan dibunuh kalau berani beterlak maka ia jadi ketakutan setengah mati dan minta ampun. Dari mulutnya pelayan itu Ho Tiong Jong dapat tahu di mana letak kamarnya nona seng, maka setelah menotok si pelayan itu jangan dapat bergerak. Ia lantas pergi ke kamar senggyok cin. Dari jendela yang terbuka ia mengintip ternyata di dalam tidak ada nona seng. Kemana dia? Demikian tanyanya dalam hati. Matanya tiba-tiba memandang pada golok pusaka yang tergantung di dinding dekat tempat tidurnya si nona. Hatinya sangat ketarik, maka tanpa dirasa ia sudah manjat dan masuk ke dalam melalui jendela tadi. Dalam kamar keadaannya sangat mewah perabotannya, bau harum menusuk ke hidungnya, hingga Ho Tiong Jong menghela nafas, kapan mengingat nasibnya yang buruk. Ia ambil golok yang menarik hatinya itu lalu dihunusnya dan ia dapat kenyataan itulah ada golok pusaka yang luar biasa tajam. Mengingat dalam perjalanannya ia memerlukan golok maka ia menulis di sepotong kertas dan ditempelkan sebagai gantinya di mana golok tadi tergantung, ia percaya senggyok cin tidak akan marah goloknya itu dipinjam. Mengingat tempo hari si nona dengan sukarela telah menghadiahkan kepadanya golok berikut kudanya sekali untuk ia pesiar di pegunungan Hui Cui San. Ia keluar lagi dengan pikiran Mas Gul tidak menemui si jelita. Tiba-tiba ia lewat di taman bunga ia nampak ada bayangan orang yang sebentar duduk dan sebentar berdiri, jalan mundar mandir dengan saban-saban menarik nafas seakan-akan ada yang dipikirkan dalam-dalam oleh orang itu. Kapan ia datang lebih dekat? Kiranya orang itu ada senggyok cin sendiri, yang justru ia sedang cari. Apa itu yang sedang dipikirkan oleh si nona ia tidak tahu, ia hendak menghampiri dan menegur, tapi tiba-tiba dalam otaknya berkelebat suatu pikiran yang mencegah ia berbuat sebagaimana dimaksud semula. Ia jadi menghela nafas dengan diam-diam, kenapa Ho Tiong Jong tidak berani menemui nona seng? Itulah karena pemuda itu pikir, percuma saja, ia banyak bicara, karena toh jiwanya bakal binasa dalam satu-dua malam ini karena pengaruh racun Tok K. Ia tahu si nona ada menaruh hati padanya, ia tahu si nona sangat memperhatikan dirinya, akan tetapi ia takut bicara terus terang pada nona seng tentang dirinya terkena racunnya Tok K, karena ia tidak mau membuat orang berduka hatinya. Oleh sebab itu, ia jadi mengumpet di balik pohon mengawasi gerak-geriknya nona seng, sehingga perbuatannya itu dipergoki dan terjadilah saling serang seperti dituturkan di sebelah atas. Ho Tiong Jong setelah meninggalkan Seng Giok Chin, lantas masuk pula ke dalam penjara air melalui saluran dari mana ia semula keluar. Mukanya berseri-seri, tampaknya ia seperti kegirangan. Ho Tiong Jong Girang? Memang benar, anak muda itu kegirangan, karena ia sekarang sudah mempunyai golok pusaka miliknya keluarga Seng. Dengan golok ini, pikirnya ia dapat menggempur kamar tahanan Cho Kang Chai dan menolong keluar orang tua itu untuk diajak ke kota yang kau melihat bangunan gunung-gunungan yang aneh yang riwayatnya sangat menarik hatinya. Pikirnya, kalau saja ia ada jodoh bisa mendapatkan dua benda ajaib itu yang berupa baskom gaib dan patung kumalau hangat si cantik, ia selainnya menjadi seorang wangwe, hartawan, yang dermawan, juga ilmu silatnya akan mendapat kemajuan dan mungkin sukar mendapatkan tandingannya. Demikianlah, dengan penuh pengarapan ia telah mulai menggempur batu kokoh yang mengurung Cho Kang Chai di dalamnya, perlahan tapi tentu ia sudah bisa membobok tembok batu yang konon yang kuat itu berkat bantuan golok pusaka, akan tidak lama kemudian ia sudah dapat membuat sebuah lubang dan masuk ke dalamnya. Di situ ia dapatkan siorang tua sedang rebah, parasnya mengunjukkan ketakutan aaa, lopek kata Ho Tiong Jong, akhirnya aku dapat masuk juga ke kamarmu. Tapi, ah, kau orang tua itu terputus bicaranya. Kau kenapa lopek tanya Ho Tiong Jong? Tapi, kau sebenarnya tidak seharusnya membongkar kamar tahananku, nanti kalau Seng Po Chu tahu, celakalah diriku. Dari sebab itu, kita harus lekas-lekas dapat keluar dari sini, jawab Ho Tiong Jong. Mari, kita lekas keluar. Tiong Jong, mana dapat kau berbuat begitu? Aku sudah tua, tak ada gunanya sekalipun kau dapat menolongnya keluar umurku juga sudah tidak seberapa lagi. Paling celaka, mana kala aku nanti kena ditangkap lagi diriku akan disiksa. Sengeng tentu tidak akan membiarkan aku pergi, ia akan mencarinya sampai dapat. Lopek, kau jangan banyak berpikir ke situ. Bukankah kau pernah berkata bahwa satu waktu kau ingin melihat lagi sinarnya matahari orang tua itu terdiam? Lopek di sana di luar kamar tahanan ada menantikan matahari yang akan menyinari dirimu lagi. Dua puluh tahun kau dikeram di sini tanpa dapat melihat lagi sinar matahari pagi dan sore, tidak heran kalau kau sangat merindukannya, bukan? Kembali Cho Kang Khe tidak memberikan jawabannya. Kau tidak mau ikut aku menyingkir dari neraka dunia ini? Tanya Ho Tiong Jong Cho Kang Chai geleng-geleng kepala, aku takut, betul-betul aku takut katanya. Baiklah, kalau begitu peryakinanmu yang sudah dua puluh itu akan percuma saja. Pengharapanmu selama dua puluh tahun itu akan sia-sia. Hai, urusan apa yang kau maksudkan menyelaksi orang tua? Hahaha, Lopek, apakah sudah lupa tempo hari ada berkata padaku, bahwa kau ingin melihat itu bangunan gunung-guungan yang mengandung rahasia ajaib? Apa bukannya kau yang tadi berkata, bahwa kau sudah yakin akan dapat memecahkan jalanan rahasia di sana menurut teorimu yang sudah kau yakinkan banyak tahun itu? Tanda tanya. Bab kau maksudkan gunung-gunungan di kota yang Cho? Bagus kalau kau masih ingat. Cho Tiang Chai tergerak batin ia, memang ia berpengharapan ada satu waktu ia bisa keluar dari tempat tahanan itu dan mengunjungi bangunan aneh itu untuk membuktikan apakah teorinya betul akan mendapatkan jalanan rahasia masuk ke dalamnya gunung-gunungan itu yang membawa riwayat aneh luar biasa, ia ingin pergi ke sana, hatinya gembira, tapi lantas padam lagi kegembiraannya itu bila mengingat keadaan dirinya waktu itu. Ia jadi menghela nafas dengan paras lesu, lopek, kau kenapa berduka tanya Ho Tiang Jong? Kau tidak tahu, Tiang Jong meskipun aku dapat keluar dari sini, cuma membuat kau berabeh saja, sebab aku sekarang sudah tidak bisa bergerak leluasa seperti dahulu, lengan tangan dan kaki ku rasanya susah digerakan, ah titik nasib. Orang tua itu sangat berduka, ia seperti kepingin nangis, tapi air matanya sudah kering. Maka hanya terdengar beberapa kali ia menghela nafas. Lopek kau jangan kesal menghibur Ho Tiang Jong, aku sanggup membawa kau keluar dari sini. Tiang Jong, kau sangat berbudi. Semoga Allah selalu melindungimu kata Cho Kang Chai dengan penuh rasa terima kasih. Perlahan-lahan ia bangkit dari rebahannya dan coba berdiri, sebelum ia mencoba kakinya untuk berjalan, Ho Tiang Jong sudah menyember tubuhnya dan dibawa keluar dari kamar neraka itu. Sambil menggendong Cho Kang Chai, pemuda yang berbudi luhur itu, jalan sepanjang gat untuk membuang air, yang cukup luas untuk mereka lewat tanpa mendapat halangan apa-apa. Tiba-tiba mereka mendengar dari arah depan ada kaki orang berjalan masuk. Mereka jadi kaget, siapakah orang itu ia bukan lain dari Seng Po Chu yang gedang muncul sendiri. Sengeng ketika mendapat laporan dari Cho Tong Kang, bahwa mayatnya Ho Tiang Jong dilarikan orang dalam hati sangat cemas, maka lantas pergi ke kamar bukunya dan dari tempat yang rahasia ia mengambil keluar segulung peta dari bangunan penjara. Air ia meneliti dengan seksama jalanannya saluran air itu sampai di mana ternyata sampai di belakang rumahnya di kebun bunga. Lalu dari ini ada lagi jalan melalui satu tutupan dari besi yang dapat terbuka dan tertutup sendiri, yalah jikalau air dalam kamar tahanan meluap dapat mendorong itu tutupan menjadi terbuka, jikalau sedang air surut tutup itu tertutup sendirinya. Dilihat dari keadaan dua jalan membuang air, itu yang tersebut duluan adalah jalanan yang paling gampang ditempuh untuk orang melarikan diri dari penjara air. Meskipun demikian menurut pikirannya Seng Po Chu adalah tidak gampang diketahui oleh orang-orang tawanan, jikalau tidak mengetahui dengan betul jalanan itu, yang memang ada dirahasiakan. Pembangunan jalanan air itu Sengeng telah borongkan pada satu pemborong sile, tapi orang ini bersama-sama anak buahnya setelah selesai membuat saluran rahasia itu telah dibunuh mati semuanya, inilah tindakan kejam. Tapi Sengeng anggap itu ada satu keharusan ia lakukan untuk menutup rahasia jalanan itu jangan sampai diketahui oleh orang luar. Orang SHWIE itu sudah mati, tapi sekarang bagaimana orang dapat mengetahui jalanan rahasia saluran air itu? Sengeng jadi bingung orang-orang penting dari perserikatan benteng perkampungan memang mengetahui hal itu, akan tetapi mereka semua sudah bersumpah untuk tidak membocorkannya. Sengeng mengingat akan kawan-kawannya yang mengetahui hal itu, hatinya timbul ragu-ragu, apakah di antaranya ada yang mengingkari sumpahnya? Maka pada malam itu, setelah ia memeriksa peta tersebut, lalu mengambil senjatanya cijipian, cambuk jari matahari, suatu senjata cambuk pusaka dari keluarga Seng, panjangnya satu tumbak, besarnya sebesar jari kelingking, bersinar berkilauan. Pada ujung pegangannya diperlengkapi dengan 22 butir mutiara merah sebesar senjata rahasianya. Dengan membekal senjata pusaka ini, Sengeng telah bikin pemeriksaan dan masuk juga ke dalam lobang guard, di mana secara kebetulan ia sudah berpapasan dengan Hotiong Jung yang sedang hendak keluar melalui jalanan itu. Hotiong Jung telah turunkan cokeng cair dari gendongannya, lalu menghunus goloknya untuk siaga menghadapi kemungkinan. Berdua telah mencoba untuk sebisa-bisa menahan napasnya, jangan sampai terdengar oleh orang di sebelah depan, tapi apa mau telinganya Sengeng sangat tajam, suara tarikan napas mereka tidak terlolos sebagaimana yang diharap oleh merek berdua. Dengan pelahan-lahan Sengeng jalan menghampiri mereka. Hotiong Jung cepat menggendong cokeng cair balik masuk kemudian mengumpat di balik kamar tahanan. Sebentar lagi tampak Sengeng sudah lewat di depannya siapa lantas melakukan pemeriksaan di dalam situ, justru kesempatan ini digunakan oleh Hotiong Jung untuk lari nerobos melalui got tadi lagi. Gerakannya tidak terluput dari perhatiannya Sengeng, sebab ia lantas balikan tubuhnya dan menguber Hotiong Jung sudah berada di luar, Sengeng juga cepat sudah menyusulnya. Colopek, kau tunggu sebentar, aku akan tempur padanya kata Hotiong Jung, sambil turunkan orang tua dari gendongannya di bawah sebuah pohon. Dan sebentar lagi Sengeng sudah berada di depannya, mementak dengan suara keras, hei, siapa kau, berani mati masuk bikin onar di tempatku. Matanya berbareng melirik pada Chow Kang Chai, hatinya sangat mendelu, sebab pemuda di depannya ini rupanya hendak membawa lari pada orang si Chow yang ia sudah kurung selama 20 tahun. Namun lamanya Sengeng tidak mengenali Hotiong Jung yang mukanya kotor hitam. Memang sengaja Hotiong Jung bikin mukanya yang tampan dilapis dengan lumpur, supaya orang tidak mengenali dirinya, yang dianggapnya sudah mati. Bentakan Sengeng tak mendapat jawaban. Tentu Sengeng pocu menjadi marah, ia belum pernah mendapat sambutan acuh-ta'acuh dari seseorang yang ditegurnya. Maka ia lalu menyerang dengan angin kepalannya, tapi pemuda itu dengan senaknya saja telah mengegos dan serangan Sengeng telah mengenai sasaran kosong. Kembali Sengeng melancarkan serangan hebat, tapi juga seperti yang pertama tidak mendapatkan maksudnya. Hal mana membuat jago benteng Seng Kipo itu menjadi heran lawannya hanya mengandalkan kegesitannya sudah dapat mengegoskan dua serangannya. Ya tidak sembarangan orang dapat meloloskan diri dari pukulannya itu mengetahui lawanan berat, maka Sengeng keluarkan cambuknya. Yang dibuat andalan dalam hidupnya malang melintang di rimba persilatan lawannya telah mengeluarkan goloknya yang berkilauan kena kesoroti rembulan. Hatinya Sengeng terkejut, karena ia seperti mengenali golok itu ada golok miliknya yang tergantung dalam kamar putrinya. Orang liar, lekas katakan, kau dapat curi dari mana golok itu ia membentak. Tapi lawannya tidak menjawab, hanya menyerang dengan senjatanya, hingga Sengeng sangat mendongkol, ia pulantas gerakan senjata cambuknya, hingga lawan itu dalam sekejapan saja sudah bertarung ramai sekali. Cho Kang Chai menonton di bawah pohon dengan hati khawatir, diam-diam ia berdoa supaya Tiong Jong diberi kekuatan dapat mengalahkan Seng Pocu yang kejam. Ho Tiong Jong memikin bingung lawannya, sebentar ia mainkan tipu-tipu serangan keluaran Hoa Sampai, lalu Xiao Lim Pei, kemudian Butong Pei. Terutama permainan golok keramatnya yang membuat Sengeng sangat kagum. Dari mana datangnya anak liar ini? Demikian diam-diam Sengeng menanya pada diri sendiri, sementara itu serangan yang gencar dari pihak lawan yang menggunakan tenaga im, lemas, dan yang keras, membuat Sengeng tak tetap menyerang dengan senjata cambuk pasakannya. Sebagai Satu Jagokawakan, yang sudah mempunyai nama dalam kalangan Kango, terang Seng Pocu tidak mau mengalah terhadap lawannya yang masih sangat muda. Tapi bagaimana juga ia ngotot, kenyataannya ia bukan tandingan Seng lawan. Beberapa kali goloknya lawan hendak mampir di tubuhnya, akan tetapi tidak jadi, rupanya Seng lawan seolah-olah menaruh belas kasihan. Perbuatan mana bukannya tidak diketahui oleh Sengeng, maka juga diam-diam hatinya mulai gentar menghadapi lawannya yang lihai. Sebenarnya, baru kali ini ia menghadapi lawan berat. Satu kali cambuknya sudah dapat mendekati tubuh lawan, tapi goloknya musuh ada sangat cepat dengan satu sontekan yang oleh hujung golok, senjatanya Sengeng telah dibikin terbang melayang-layang. Sengeng kaget, cepat ia melesat menyambuti cambuknya, kemudian ia hadapi lagi pemuda lihai itu ia sebenarnya keder, tapi sebagai satu jago kenamaan ia tidak mau menyerah kalah mentah-mentah. Apalagi hatinya sangat panas bila melihat Cokong Cai pikirnya, kalau bisa ia akan membunuh dua orang itu. Kembali pertempuran telah berlangsung dengan ramai sekali. Cambuknya Sengeng menari dan mengurung Ho Tiong Jong, akan tetapi anak muda itu dengan tenang putar goloknya yang tajam. Sungguh indah sekali kelihatannya dua senjata itu dimainkan oleh dua orang yang mahir menggunakannya. Dua-dua mengeluarkan ilmu serangannya yang hebat, maka tidak heran kalau kejadian itu telah membuat Cokeng Cai melongot. Sekalipun ia sebenarnya tidak tahu apa-apa dalam hal ilmu silat, hatinya merasa lega, karena melihat jagonya seperti berada di atas angin. Meskipun cambuknya Sengeng mengulung, tidak dapat berbuat banyak. Tubuhnya Ho Tiong Jong sangat gesit, ia pergi datang menyingkir dari sabetan pecut yang lihai, Sementara goloknya berkelebatan seolah-olah malaikat tel maut hendak meminta korban, berbagai tipu silat simpanan sudah dikeluarkan oleh Sengeng, tapi tetap lawannya yang masih sangat muda dapat melayaninya dengan bagus sekali celaka. Demikian ia menghela dalam hatinya. Ia kerahkan seluruh tenaganya untuk mendesak mudur lawannya, kemudian merogoh sakunya mengeluarkan senjata rahasianya sebuah mutiara merah sebesar buah lengkeng, dengan mana ia menyambit. Mutiara merah ini mengenakan dengan jitu pada dadanya si anak muda, akan tetapi heran, lawannya tidak rubuh. Malah, sekali ia bersiul nyaring lantas menyambar tubuhnya Cokeng Cai di bawah lari terbang. Sengeng kaget betul-betul, ia jadi bengong sejenak hatinya mulai jerih dengan tiba-tiba itulah tidak heran, karena Sengeng selama menjago dalam kalangan rimba persilatan senjata gelapnya itu belum pernah meleset kalau ia gunakan, korbannya akan rubuh dengan luka berat paling sedikit kalau tidak binasa seketika itu juga. Tapi kali ini korbannya yang terkena jitu senjata rahasianya itu tidak apa-apa, malah dapat melarikan diri demikian gesitnya, siapa yang tidak jadi kaget oleh karenanya? Tapi ketika Ho Tiong Jong sudah berada tiga tumbak jauhnya, ia baru sadar dan paksakan menguber, cuma saja mengubernya tidak sungguh karena direm oleh perasaan takut kalau-kalau pemuda itu balik lagi dan menempur dirinya dengan kesudahan ia menjadi pecundangnya. Setelah mengejar melewati beberapa tikungan, Sengeng hentikan kakinya, ia tidak mau spekulasi dengan jiwanya, apalagi kalau ingat tempat rahasia dari mana ia mengeluarkan peta saluran air di penjara air itu masih belum ia tutup rapih. Oleh karenanya, ia balikan tubuhnya dan kembali ke kamar bacanya, di mana ia menutup rapih-rapih tempat rahasia itu. Setelah ia mengasuh sebentaran, lalu pergi ke ruangan tempat berkumpul. Ia menyuruh orangnya untuk panggil beberapa kaki tangannya dan sebentar lagi dalam ruangan itu sudah berkumpul Pak Bu Tai Su, Kim To Alip Cho Tong Kang, Ban Slong To Jin, Seng Bu Kie, dua saudara Oeteti dan Cho Gun Tiong. Rapat kilat ini membuat mereka heran, tapi mengerti Seng Kipo sudah kedatangan musuh kuat, makanya Seng Po Chu demikian repot kelihatannya. Apa yang mereka duga memang tak salah, ketika sebentar lagi Sengeng menerangkan adanya seorang pemuda yang lihai telah melarikan orang tawanan yang sudah 20 tahun lamanya ditahan dalam penjara air. Ia bicara sengit dan minta supaya mereka dengan sungguh bikin penjagaan dan menangkap orang yang mengacau itu. Dia sangat lihai, meski orangnya masih sangat muda. Maka, kalau orang begini memusuhi kita dan tidak dapat dibekuk siang-siang niscaya kedudukan kita akan amruk oleh karenanya, maka itu, aku minta sekali lagi, haraplah sekalian saudara dengan sepenuh hati menjaga benteng kita dan menangkap padanya. Demikian Sengeng tutup bicaranya, ia tidak menceritakan yang ia barusan sudah bertanding dengan pemuda itu dan hampir menjadi pecundangnya. Di antara mereka tidak ada yang majukan pertanyaan apa-apa, hanya menerima perintah dan melakukan penjagaan terpencar. Setelah mereka berlalu, Sengeng tinggal termenung-menung sendirian terdengar beberapa kali ia menghela nafas. Ayah tiba-tiba ia mendengar suara halus menyelusup dalam telinga. Itulah suara putrinya, yang masuk ke ruangan menghampiri padanya. Sengeng hanya mengawasi putrinya tidak mengucapkan apa-apa. Ayah, kau sudah mengadakan sidang kilat malam-malam begini apa sebenarnya yang telah terjadi si nona menanya dengan laku yang sangat manja. Seng ayah tinggal memisuh, seolah-olah ingatannya masih belum kumpul. Ayah, mengapa kau sampai begitu terpengaruh? Giyok Jie kau kau? Kau apa? Ada apa dengan Giyok Jie? Kau tidak tahu, benteng kita sudah kemasukan satu pemuda yang lihai ilmu silatnya. Dia sudah menculik Chok Heng Chai, tawanan kita yang sudah 20 tahun lamanya sungguh celaka sekali. Kalau Chok Heng Chai dapat meloloskan diri dari sini ia tahu banyak tentang keadaan benteng kita. Kalau ia membocorkan pada musuh kita dengan mudah mereka dapat membuat bentengan kita ambruk pertahanannya dan ludeslah sekali angan-angan kita untuk menjadi jago dalam rimba persilatan. Ayah, bagaimana kau tahu pemuda itu sangat lihai si nona memotong. Giyok Jie, benar-benar dia sangat lihai, cambuk ayahmu yang telah mengangkat namaku dalam rimba persilatan tidak ada gunanya dihadapkan kepadanya, malah-malah senjata rahasia ayahmu mutiara merah yang ampuh luar biasa tidak mempan menembusi dadanya yang terkena telak. Betul, ah, dia-dia memang lihai. Seng Giyok Chin bingung juga melihat kelakuan ayahnya. Adatnya Seng ayah sangat tangkuh, tidak gampang-gampang memuji kepandayan orang. Kalau kini ia sampai memihji muja demikian rupa, sudah tentu pemuda itu bukan main lihainya. Apa pemuda itu bukannya dia-ia tanya dirinya sendiri. Sedang pikirannya melayang-layang, tiba-tiba dibikin kaget oleh pertanyaan ayahnya. Giyok Jie, aku ada mencurigakan senjatanya. Senjata apa dia gunakan? Golok pusaka kita. Ayah hanya ini yang keluar dari mulutnya yang mungil, dadanya berdebaran seketika itu, parasnya yang pucat agak kemerah-merahan. Seng ayah menatap parasnya Seng putri sekian lama, hingga Seng Giyok Chin tundukkan kepalanya. Betulkah itu golok pusaka kita tegurnya? Titik mungkin jawabnya perlahan. Putrinya yang biasa lancar bicara dan sangat tangkas mengatur sesuatu urusan, kini kelihatan agak gugup seolah-olah yang mempunyai kesulitan, membuat Seng Pocu menjadi heran dan mau mendesak putrinya tapi urung ketika satu pikiran berkelebat dalam otaknya. Kalau melihat kelakuan pemuda lihai itu dan anaknya sekarang, seperti ada mempunyai hubungan apa-apa yang ia tidak tahu. Tadi ketika ia bertempur, beberapa kali goloknya si pemuda hampir berhasil melukai dirinya, tapi heran tidak diteruskan, seolah-olah sengaja tidak ingin melukainya. Kalau benar-benar pemuda itu bertempur dengan maksud membunuh, tadi rasanya tidak sukar mengambil jiwanya, mungkin pemuda itu ada memandang pada dirinya, maka telah mengasih kelonggaran yang tidak diduga-duga. Seng Giok Chin ada putri tunggalnya, ia sangat sayang pada si nona yang otaknya sangat cerdik dan banyak akalnya, maka melihat anaknya seperti mempunyai kesukaran untuk menuturkan kepadanya soal golok pusaka itu, ia tidak mau mendesak lebih jauh, hanya simpangkan pembicaraan ke lain jurusan. Sudahlah Giok Jie mari ikut aku membantu mereka menangkap pemuda itu kita sengeng, sambil berbangkit dari duduknya dan berjalan keluar diikuti oleh Seng Giok Chin dengan tundukan kepala. Selama mengikuti ayahnya, pikirannya terkenang pada pemuda pujaannya. Ia tidak mengira sama sekali, kalau Ho Tiong Jong ada mempunyai kepandayan yang tinggi, dapat mengalahkan ayahnya yang tersohor mempunyai kepandayan jarang tandingannya. Barusan, ketika bertempur dengan Ho Tiong dengan acuh-ta'acuh memberikan perlawanannya. Sebab kecuali anak muda itu memang tidak bermaksud jahat padanya, juga menang benar-benar kepandayannya telah meningkat di luar dugaannya. Tapi kenapa Ho Tiong Jong tidak mau menemuinya? Pertanyaan ini adalah yang mengaduk dalam otaknya. Ia paham Ho Tiong Jong tentu mengerti bahwa ia ada mencintai padanya, tapi kenapa pemuda itu tidak terang-terangan menemui padanya? Malah ia sudah menculik Chok Hang Chai hendak dibawa keluar benteng, apakah maksudnya itu? Rupa-rupa pertanyaan mengaduk dalam otaknya akan tetapi sulit ia dapat memecahkannya, tindakannya pemuda Shi Ho itu seolah-olah merupakan teka-teki yang sukar ditebaknya. Kini ia dihadang oleh jago-jago kenamaan, apakah Ho Tiong Jong dapat meloloskan diri sambil membawa beban yang berupa dirinya Chok Hang Chai? Seng Giok Chin baru tersadar dari lamunannya ketika mendengar ayahnya berkata Giyok Chin, kau menjaga di sini. Awas jangan kasih dia lolos, kalau mereka lolos berarti membahayakan pada kedudukan kita, kau mengerti. Aku mengerti ayah jawab si nona seperti yang masih linglung. Dengan cepat Sengeng sudah melesat ke lain jurusan dan menghilang di tempat gelap. Tempat yang ditugaskan untuk Seng Giok Chin juga adalah jalanan penting untuk orang dapat keluar dari Seng Kipo. Meskipun ia mencurigai anaknya, tapi Sengeng percaya puterinya tak akan menghianati ayahnya sendiri. Kita kembali melihat Ho Tiong Jong, pemuda itu setelah lari meninggalkan Sengeng atas petunjuk Chok Hang Chai telah mengumpat dalam satu bangunan di bawah tanah sebelumnya masuk ia turunkan Cok Hang Chai dari gendongannya di bawah suatu pohon yang rindang. Ia memeriksa goloknya, diam-diam ia merasa terkejut ketika melihat goloknya gompal karena tadi dipakai menahan senjata rahasianya Sengeng. Ia mengerti hebatnya senjata rahasia mutiara merah itu, kalau saja tidak golok ria barusan yang menalangi merangkisnya, jiwanya tentu bisa melayang saat itu. Lihai ia menggerendeng sambil menghela nafas. Pikirnya mengalami bahaya maut tadi tidak sampai mati, apakah nasibnya tidak jadi mati karena racunnya toke di dalam tubuhnya? Setelah sekali lagi ia menghela nafas lalu pondong tubuh Chok Hang Chai masuk ke dalam bangunan rahasia tadi, di mana mereka sembunyi untuk sementara waktu dari kejarannya Sengeng. Setelah mengasuh beberapa lama, Ho Tiong Jong ajak Chok Hang Chai keluar lagi, supaya malam itu juga mereka bisa meloloskan diri dari kekuasaannya Sengeng dan kawan-kawannya. Tapi ia tidak jadi keluar mengambil jalanan masuk tadi, karena ketika ia mengintip keluar mendapat lihat ada si muka merah Kim To Alip yang sedang menjaga. Lopek, bagaimana sekarang kita bertindak? Semua tempat rupanya sudah dijaga oleh orang-orang kuat dari Seng Kipo, apakah Lopek tidak punya jalanan lain untuk kita keluar dari sini dengan selamat? Tanya Ho Tiong Jong Chok Hang Chai. Tiong Jong, kau jangan khawatir. Masih banyak jalanan untuk kita bisa keluar dari sini dengan selamat? Jawab si kakek lumpuh. Hatinya Ho Tiong Jong lega mendengar perkataannya Seng kawan tua. Bagus, katanya, kita berusaha, kita mencoba, bagaimana juga harus kita berhasil meninggalkan tempat terkutuk ini. Mereka lalu pergi ke lain bagian keluar, di sini baru saja Ho Tiong Jong menonggolkan kepalanya lantas melihat ada dijaga oleh seorang yang bersenjatakan bendera segitiga. Si pemuda kenali ia ada Cho Tong Kang, salah satu orang lihai dalam perserikatan benteng perkampungan yang ia saksikan sendiri kepandainya ketika Cho Tong Kang bertempur dengan Ceng Chiao Nikou. Ia kembali pada Cho Kang Chai dan berkata padanya, lopek jalanan ini juga tidak aman. Di luar ada dijaga oleh Cho Tong Kang, sulit kita melewatkan dia tanpa ada pertempuran yang hebat. Cho Kang Chai berpikir sejenak kemudian ia berkata, masih ada jalanan lain, entah di sana dijaga oleh siapa, mari kita ke sana. Ho Tiong Jong lalu pondong lagi si kakek jalan mengikuti jalanan yang berbiluk-biluk, kemudian ia letakkan si kakek dan ia sendiri menghampiri tutup lubang yang merupakan pintu jalan keluar untuk mengintip siapa yang jaga di situ. Hatinya tiba-tiba berderbar, karena ia melihat satu bayangan kecil langsing yang sedang menjaga di bagian itu ia bukan lain tentu Nona Seng, pikirnya. Harapan dapat lolos dengan mendadak muncul dalam otaknya, ia paham akan besarnya cinta Seng Giok Chin atas dirinya, maka ia percaya si Nona tidak ingin melihatnya mengalamkan kesulitan dan tentu akan memberi jalan kepadanya untuk keluar dari tempat itu, maka tanpa ragu-ragu ia telah gendong cok yang cahidiajak keluar dari bangunan di bawah tanah itu, ketika ia hendak menghampiri si Nona telah dibikin merandek melihat ada bayangan seseorang yang mendatangi menghampiri si Nona, cepat-cepat Ho Tiong Jong menyelingkar di balik pohon besar. Terdengar orang tadi berkata Giyok Jie, apakah kau tidak melihat apa-apa? Ah, dia Seng Pocu pikir Ho Tiong Jong di balik pohon tidak ayah jawab si Nona ringkas. Hati-hatilah kau menjaga, jangan sampai bocah itu lolos membawa Cok Heng Chai. Aku banyak urusan mengontrol tidak lama-lama menemani kau. Nah, perhatikan apa yang ayahmu kata barusan titik. Omongannya belum habis, orangnya sudah lompat melesat menghilang dari pemandangan. Diam-diam Ho Tiong Jong bersyukur dirinya tidak sampai dipergoki oleh kepala benteng yang kejam telengas itu. Setelah keadaan sudah haman untuk ia menghampiri si Nona, maka dengan perlahan-lahan sambil menggendong Cok Heng Chai ia datang pada Seng Giyok Chin. Nona Seng terkejut melihat seseorang dengan menggendong orang datang menghampiri padanya tapi lekas hatinya menjadi tenang lagi ketika mengetahui bahwa orang itu bukan lain ada Ho Tiong Jong. Ia menanti serangan Ho Tiong Jong, tapi heran pemuda itu tidak menyerang, sebaliknya malah mendekati padanya dan berkata, Nona Seng, aku mohon kemuliaan hatimu supaya memberi jalan lolos kepada kami, untuk pertolongan mana kami seumur hidup tidak akan melupakannya. Seng Giyok Chin hatinya berdebaran mendengar suara itu yang ia kenali betul. Hai, kau ini siapa? Si Nona pura-pura menanya. Aku Ho Tiong Jong, jawabnya. Hai, bukan Ho Tiong Jong sudah mati. Giam loong masih belum mau menerima aku. Si Nona menekap mulutnya yang mungil menahan ketawanya mendengar jawaban Ho Tiong Jong yang lucu. Nona Seng, aku harap sekali pertolonganmu itu, kata pula si pemuda, yang jadi mesem melihat kelakuannya si Nona terasa gelis sambil menekap mulutnya. Tiba-tiba ia rasakan tangannya dicekal si Nona. Tiong Jong, kata si Nona, kau ini bukankah sudah mati di bawah senjata rahasianya Chew Chiawniko yang dinamai Ito Kim Chi Kher bagaimana kau bisa hidup? Selain dari itu, apa maksudmu kau hendak pergi dari sini dengan membawa-bawa orang tua ini sambil menunjuk pada Cho Kang Chai yang digendong? Tidak malam ini juga kau harus datang di kamarku. Ho Tiong Jong terkejut, dalam hatinya berpikir kalau ia tidak menurut permintaannya si Nona, sudah pasti ia tidak bisa keluar dari situ, untuk dirinya sendiri tidak menjadi soal, hanya kasihan kepada Cho Kang Chai yang sudah 20 tahun lamanya belum pernah melihat matahari lagi, ia cepat mengambil putusan, jawabnya, Ya, baiklah Nona Seng, sebentar jam 3 aku akan datang ke tempatmu. Seng Giok Cheng Girang mendengar janjinya si anak muda, maka ia lalu berkata, Nah, sekarang cepat-cepat kau melarikan diri. Ho Tiong Jong mengucapkan terima kasih, kemudian meninggalkan tempat itu menuju ke kulil bok-brok yang tempoh hari ia dengan Tok Kei pernah meneduh dan telah membunuh pengemis beracun itu. Ia lalu menurunkan Cho Kang Chai dari gendongannya. Berdua duduk di atas lantai, bercakap-cakap akan bertindak selanjutnya. Selama itu pikirannya si pemuda kalut, karena memikirkan nasibnya yang hanya sampai besok malam tempohnya jam 3, jiwanya pasti melayang karena racun jahatnya Tok Kei. Pikirnya, orang telah mengetahui dirinya telah binasa di bawah Tokim Chi Cheng Chiaoniko, sekarang hidupnya dalam rahasia sudah bocor diketahui orang juga. Untuk apa sebenarnya hidupnya yang sesingkat waktu itu? Sambil menghela napas ia berkata pada Cho Kang Chai Cho Lopek baru sekarang aku ingat bahwa pekerjaanku menolong kau akan terlantar setengah jalan titik. Hei, kenapa kau bilang begitu memotong Cho Kang Chai kaget? Kembali Hotiong Jong menghela napas, Lopek katanya lesu, sebenarnya badanku sudah terkena racunnya Tok Kei. Besok jam 3 malam racun itu akan bekerja dalam tubuhku. Kecualinya sebelum jam 3 itu aku ketemu dengan si Dewa Obat Kong Jatsin yang dapat menolongku, jiwaku tidak melayang karenanya, aku menyesal tidak bisa melanjutkan tugasku menolong dirimu sampai di tempat yang aman. Cho Kang Chai kaget bukan main mendengar bicaranya Tiong Jong. Mukanya menjadi pucat seketika. Hai, bagaimana baiknya ini katanya gugup, kakiku sudah tak dapat berjalan, kalau nanti dapat diketemukan oleh sengeng tentu tidak akan menyiksa diriku dengan lebih kejam lagi daripada yang sudah. Hotiong Jong yang berhati budiman, merasa terharu dan kasihan pada si kaget yang jadi gelabakan ketakutan. Perkataannya Cho Kang Chai memang beralasan. Di tempat itu, malah di sekitarnya sejauh ratusan li masih di bawah kekuasaannya sengeng, mana mereka dapat bersembunyi di situ, apalagi kalau Cho Kang Chai ditinggal sendirian, terang ia akan ditemukan lagi oleh sengeng. Tiong Jong, kalau begitu baik kau bawa lagi aku ke tempatnya sengeng, kata Cho Kang Chai dengan tiba-tiba. Hotiong Jong kaget dan mengawasi si kakek dengan perasaan tidak mengerti. Tiong Jong, kau jangan kaget, kata si kakek nyengir, kau tidak tahu, kita sembunyi di tempatnya sengeng ada lebih aman, karena di saat ada banyak tempat yang rahasia dan aku sendiri yang mengetahuinya, takwinya, jikalau kita masuk dalam salah sebuah kamar. Yang kiranya tidak akan menjadi perhatian mereka, tentu kita sembunyi dengan selamat kau pikir bagaimana. Hotiong Jong pikir jalan itu memang ada berbahaya, tapi karena sudah tidak ada jalan lain, pikirnya jalan itu baik ditempuhnya. Tapi, bagaimana kita balik ke sana, apalagi tidak akan dipergoki oleh mereka tanyanya sangsi. Kau jangan khawatir, turut saja petunjukku kau jalan akan selamat jawab si kakek yang sudah tahu betul selak seluknya tempat di benteng sengkipo itu.